9 Star Hegemon Body Arts Season 122 Bab 1211 Blutlin Golden Flame Raging Flame Barrier Dancu meraung marah. Suaranya serak dan serak sekarang. Krune api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari penjara sekitarnya. Sebenarnya, sebagian besar kekuatan Dancu terkondensasi di dalam penjara api besar ini, karena dia takut Longchen menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan yang dia gunakan di penjara. Tiga tebasan pedang Longchen secara berurutan diblokir oleh penghalang api. Adapun Dancu, dia memegang selangkangannya, terus-menerus berguling-guling di tanah dan meratap. Rasa sakit membuatnya jadi dia tidak bisa fokus pada pertempuran. Jika bukan karena penjara yang diadirikan sebelumnya, dia pasti sudah mati. Tongkat nyawanya telah hancur. Rasa sakit itu tidak terbayangkan, meskipun dia menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkannya. Energi Dao Surgawi memiliki efek yang sangat terbatas dalam memulihkan akar Dao manusia. Saat ini, Dancu hanya bisa menggunakan penghalang api untuk mengulur beberapa waktu sementara dia menekan rasa sakit. Kemudian dia akan bisa terus bertarung. Mendengar bahwa serangan Long Chen terus-menerus diblokir oleh pertahanannya, Dancu santai. Dia buru-buru menelan pil obat untuk menekan rasa sakit. Jika tidak, dengan rasa sakit yang hebat membayangi tubuhnya, apalagi berkelahi, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk berdiri. Long Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Dancu dipenuhi dengan kebencian. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menderita sebanyak ini. Tendangan dari Long Chen ini memutuskan kemampuannya untuk melanjutkan garis leluhurnya. Meskipun menara pil memiliki puluhan ribu pil obat luar biasa yang memungkinkan dia untuk menumbuhkannya kembali, itu hanya akan berbentuk. Fungsinya kemungkinan besar tidak akan pernah pulih. Long Chen terus-menerus menyerang penghalang api, tetapi dia tidak dapat memecahkannya. Itu membuat Dancu tenang, dan dia fokus untuk pulih. Satu menit berlalu, Dancu akhirnya berhasil menekan rasa sakitnya, namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Hanya dalam satu menit ini, dia merasakan penjaranya telah sangat melemah. Long Chen terus-menerus menyerang penghalang dengan blood drinker, sementara Huo Long melingkari penjara, dengan rakus melahap energinya. Satu-satunya alasan Long Chen menyerang penghalang adalah untuk menarik perhatian Dancu sehingga Huo Long memiliki lebih banyak waktu untuk melahap energi api. Huo Long dengan rakus menyerap energi api. Warna ungu dari apinya semakin dalam, dan auranya juga semakin kuat. Kamu masih mencuri, ledakan, dan cum raung, dan penjara yang dia buat berguncang. Dia mencoba untuk membuang Huo Long, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa hanya dalam satu menit ini, Huo Long telah menjadi terlalu kuat, sementara jumlah energi di dalam penjaranya telah menyusut. Dia tidak bisa membuangnya. Jangan terlalu picik, Anda memiliki terlalu banyak energi api di dalam diri Anda, membuat amarah Anda menjadi buruk. Tidak baik bagi anak muda untuk selalu marah sepanjang waktu. Lihatlah diri Anda sendiri, betapa bingung dan jengkelnya Anda. Itu pertanda jelas Anda menahan terlalu banyak api di dalamnya. Itu sebabnya saya membantu Anda, menyelamatkan hidup Anda, kata Long Chen dengan jahat saat melihat Dancu yang gila. Mati, Dancu meraung, rambutnya berkibar di udara dan nyala api melingkari dirinya. Langit dan bumi berguncang, dunia tiba-tiba menjadi jelas. Itu karena penjara api besar telah menghilang. Setelah menyerap kembali energi di dalam penjara api ini, Aura Dancu langsung mencapai puncaknya. Dia melambaikan tangannya, tombak emas menembak ke arah Long Chen. Long Chen juga memanggil kembali Huo Long. Sejumlah besar yuan spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya. Baru saja Huo Long tidak hanya melahap energi api Dancu, tetapi juga mengambil sejumlah besar yuan spiritualnya. Ledakan, pedang dan tombak sekali lagi bertabrakan, melepaskan gelombang api besar. Dunia terbakar, menyebabkan ruang berputar. Berengsek, aku akan menguliti kulit dari tubuhmu dan mencabut setiap otot dan tulang yang kamu miliki. Sekarang Dancu telah mengingat penjara apinya, melepaskan serangan dengan kekuatan penuh. Tapi dia hanya imbang melawan Long Chen. Itu bukan karena Long Chen telah tumbuh lebih kuat, tetapi karena dia telah mengambil begitu banyak yuan spiritual dan energi api Dancu. Itu membuat Dancu sangat marah sehingga dia merasa seperti dia akan mati. Dia jelas lebih kuat dari Long Chen, tetapi karena dia terlalu berhati-hati, semuanya berakhir seperti ini. Keduanya memulai pertempuran sengit, api memenuhi udara. Meskipun Dancu marah, karena pengalaman sebelumnya, dia tidak lagi berani melawan Long Chen dari jarak dekat. Dia melepaskan gambar tombak besar yang menghantam Long Chen dari kejauhan. Long Chen mengacungkan blood drinker, membela 70 persen waktu. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari tabrakan langsung. Dengan bantuan cincin surgawi dan api valet pemakan jiwa, dia memulihkan energi saat dia bertarung. Yuan spiritual Long Chen yang kelelahan telah pulih hingga sekitar sepertiganya. Selama dia tidak menggunakan gerakan besar, Yuan spiritualnya hanya akan terus pulih. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin menguntungkan baginya. Saat ini, ekspresi Dancu berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan bertambah buruk. Yuan spiritualnya juga pulih, tetapi tidak pulih secepat Long Chen. Selain itu, sementara Yuan spiritual dapat dipulihkan dengan cepat, tidak ada cara baginya untuk memulihkan energi api yang telah dicuri Long Chen darinya. Blood lean golden flame. Dancu akhirnya tenang. Setelah mengatupkan giginya, tanda lingkaran muncul di dahinya. Cahaya mulai berputar di dalamnya hingga menjadi matahari yang terik. Masa api emas meledak dari tubuh Dancu. Setelah api emas meledak, flame valet devoring jiwanya seperti minyak yang direbus. Itu melepaskan tekanan menakutkan yang menyebabkan ruang bergemuruh. Long Chen, apa kamu pikir dengan mencuri sedikit energi api dariku kamu bisa menandingi aku? Idiot, teruslah bermimpi. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan sebenarnya di antara kita, kekuatan yang sampah sepertimu tidak dapat dibandingkan bahkan jika kamu berkultivasi selama jutaan tahun. Dancu dengan dingin memelototi Long Chen yang jauh, melayang di udara dengan api emas meletus darinya. Long Chen sangat terguncang. Api emas ini tampak seperti raja di antara api. Api lain harus menundukkan kepala ke sana. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen merasakan semacam kebencian dan kebencian di kedalaman jiwanya untuk nyala emas ini. Dancu mengangkat tombaknya. Api emas membumbung keluar darinya, dan tekanan yang mengerikan meletus. Apakah Long Chen melarikan diri ke surga atau ke neraka, tombak ini akan mengikutinya. Kunci yang menakutkan ini tidak bisa dihindari. Tapi Long Chen tidak merasa takut. Armor pertempuran naga hijau. Aura menakutkan sekarang juga melonjak keluar dari Long Chen. Platform abadi mulai berputar dengan cepat. Kulit Long Chen tiba-tiba meledak dan retakan muncul di sekujur tubuhnya, darah muncrat keluar. Tubuhnya tidak mampu menahan kekuatannya sendiri. Ledakan. Peminum darah menabrak tombak emas dancu. Dancu batuk seteguk darah, sementara kabut darah meledak dari Long Chen. Tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan 108 ribu platform abadi. Dia benar-benar berlumuran darah sekarang. Tapi dia masih berhasil memblokir serangan kekuatan penuh Dancu. Pedang dan tombak sangat cocok, dengan api yang menghancurkan sekitarnya. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Kemarahan Dancu menjadi shock. Dia tidak pernah mengira Long Chen memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Aura Dancu berubah. Tiba-tiba, api tak berujung terbang ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, nyanyian memenuhi udara seperti gumaman para dewa. Long Chen mencibir. Kitab Nirwana. Apa dia tidak tahu itu juga? Pada saat yang sama ketika Dancu mulai menggunakan kitab suci nirvana, Long Chen mulai menggunakannya juga. Nyanyian tiba-tiba terdengar, nyanyian yang berbeda dari nyanyian sebelumnya. Nyanyian ini bahkan lebih agung, dan itu jelas terdengar di telinga Dancu. Ekspresinya berubah. Bagaimana Anda bisa tahu kitab suci nirvana pilvali saya? Long Chen mengabaikannya dan melepaskan kekuatan penuh dari nirvana skripter. Langit dan bumi berguncang. Energi api dunia mengalir ke arah Long Chen. Api di sekelilingnya tampak seperti minyak yang telah dilemparkan ke dalam, dan membumbung tinggi ke langit. Ini, ini tidak mungkin. Dancu meraung marah. Dia tidak bisa mempercayai ini. Bagaimana Long Chen bisa mengetahui seni rahasia pilvali, nirvana skripter. Hal yang paling sulit dipercaya adalah ketika Long Chen menggunakan nirvana skripter, semua energi api yang dia kumpulkan direnggut oleh Long Chen. Dancu menolak untuk menerima ini. Long Chen tidak hanya merebut energi api surga dan bumi, dia bahkan mengambil nyala api intinya. Jika ini terus berlanjut, apalagi melawan Long Chen, semua energi apinya akan dihisap olehnya. Pada akhirnya, kematian akan menjadi jalan satu-satunya. Ledakan, Dancu tiba-tiba meledakan tombak emasnya. Long Chen tertangkap basah dan terlempar beberapa mil jauhnya oleh kekuatannya. Tepat pada saat ini, Dancu membentuk segel tangan, dan kuali 3000 meter muncul di udara. Kuali ini melepaskan tekanan yang menakutkan, bahkan menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Kuali ini mungkin berada pada level yang lebih tinggi dari item raja. Mati, Dancu tampak gila. Darah emas benar-benar mengalir dari matanya, dan wajahnya berkerut. Kuali besar itu menghantam Long Chen. Rambut Long Chen segera berdiri. Dia memiliki firasat bahwa disambar kuali ini akan berarti kematian. Long Chen menyingkirkan blood drinker, tangan kirinya meraih siku kanannya, dan sebuah bola mulai memadat di atas tangan kanannya. Bab 1212 Kitab Suci Nirvana VS Kitab Suci Nirwana Bola itu hanya selebar satu kaki saat pertama kali muncul. Tetapi ketika Long Chen menuangkan energi api dan energi platform abadi, tiba-tiba tumbuh hingga 30 meter. Itu seperti bintang muncul di tangan Long Chen. Menghadapi kuali yang menakutkan ini, Long Chen melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Kitab Suci Nirvananya didorong ke puncak, bola ini sekarang 10 kali lebih besar daripada ketika Long Chen menggunakannya untuk menyerang kelompok tiga Han Zenyu di Laut Timur. Bintang Jatuh Mengikuti teriakan Long Chen, bola di tangannya melesat di udara seperti bintang jatuh, menabrak kuali. BOOOM Cahaya meledak, rune api dan rune emas meledak. Bahkan ruang angkasa pun runtuh. Long Chen terlempar kembali oleh gelombang kejut, tubuhnya berubah menjadi bubur berdarah. Dia buru-buru meminum beberapa suap di Fine Life Elixir, pulih sepenuhnya. Tapi yuan spiritualnya telah dihisap oleh kejatuhan bintang yang satu ini. Melihat ke arah Dan Chu, dia melihat bahwa dia tidak lebih baik darinya. Dia memuntahkan darah, dan nyala api di sekitarnya telah lenyap. Dia putih kertas, dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan Long Chen berhasil memaksa kembali kuali. Kuali itu terhubung kepikiran Dan Chu, dan jiwanya telah menerima reaksi keras. Itu adalah cedera yang parah. Mati, wajah Dan Chu terpelintir saat dia tiba-tiba membatukan darah kemasan ke atas kuali. Kuali sudah menyusut, tapi sekarang sekali lagi melepaskan kemegahan yang cemerlang, runenya aktif lagi. Ini menembak ke arah Long Chen. Dan Chu telah membayar harga yang luar biasa untuk membuat serangan kuali sekali lagi. Matanya sekarang lesu dan kusam. Tetapi untuk membunuh Long Chen, dia tidak peduli tentang itu. Kekuatan Long Chen membuatnya takut, dan dia bersedia membayar berapapun harga untuk membunuhnya. Kuali itu sekarang hanya setinggi satu kaki. Tapi itu dikelilingi oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya saat menabrak Long Chen, dengan ruang runtuh kemanapun ia melewatinya. Jika Long Chen dipukul olehnya, dia pasti akan mati. Yuan spiritual Long Chen hampir habis. Bahkan jika tubuhnya telah pulih, dia tidak bisa memblokir serangan yang menakutkan ini. Melihat bahwa dia telah dikunci oleh kuali ini dan tidak bisa lari, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Panci hitam tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Ini tampak seperti panci hitam biasa. Bahkan memiliki dua pegangan, membuatnya tampak lebih seperti panci besi biasa yang digunakan untuk memasak. Tapi Long Chen merasa sejak awal bahwa pot ini tidak biasa. Saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia menghancurkan panci di kuali. Ledakan, tanah retak dan langit bergoyang. Long Chen merasakan kekuatan yang menakutkan membuatnya terbang. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia terbang, tetapi bagaimanapun juga, dia dengan jelas mendengar setiap tulangnya patah. Tubuhnya hampir roboh, dan dia jatuh ke tanah, hampir pingsan. Ketika dia akhirnya berhenti, Long Chen sekali lagi meminum ramuan kehidupan surgawi. Setan laut yang terbunuh dari laut timur telah memberi Long Chen tiga kendi ramuan kehidupan surgawi. Minum beberapa suap, lukanya langsung sembuh. Long Chen buru-buru melihat ke depan untuk melihat bahwa sekarang ada lubang 10 ribu mil di mana dia berada. Sebuah kuali dan pot tergeletak di dasar. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Panci itu tidak rusak sedikitpun dan terlihat biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Dia bergegas dan mengambil panci itu. Kemudian dia melihat ke kuali jauh di samping Dan Chu. Tubuh Dan Chu sudah berubah bentuk karena benturan dan dia hanya terbaring di sana, terus-menerus batuk darah. Ceroannya yang rusak juga terbatuk-batuk. Dia jelas mengalami cedera internal yang mengerikan. Yuan spiritualnya benar-benar habis. Apalagi menggunakan energi dao surgawi untuk menyembuhkan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan pil obat dari cincin spasialnya. Dampak dari tumbukan kuali dan panci benar-benar menakutkan, dan dia tidak mampu menahannya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia telah menggunakan darah esensi dan kekuatan spiritual terakhirnya untuk mengingat kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dia telah mencapai ambang kehancuran. Melihat Long Chen berjalan dengan pot, matanya penuh amarah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen memiliki begitu banyak kartu truf dan bahkan mampu memblokir kualinya. Setelah ditipu di awal, kemenangan yang mudah berubah menjadi kekalahan total. Jika dia menyerang habis-habisan sejak awal, mungkin ini bukan kesimpulannya. Long Chen membawa pot itu ke Dan Chu yang hampir mati. Dia tidak berani ceroboh. Orang seperti ini memiliki terlalu banyak kartu truf, dan siapa yang tahu kapan dia akan melepaskan yang lain. Membawa panci membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Panci ini tidak mengecewakannya. Itu benar-benar memblokir kuali yang menakutkan itu. Berjalan ke Dan Chu yang terengah-engah, Long Chen menendangnya. Seperti segumpal daging, Dan Chu berguling-guling di tanah beberapa kali, hampir roboh. Dengan pantat di atas kepalanya, dia sekali lagi memuntahkan darah. Sepertinya saya tidak perlu khawatir. Petik 2 Melihat keadaan Dan Chu, dia meraih kuali. Tanda kuali langsung menyala. Lengan Long Chen hampir hancur berantakan. Kulitnya pecah dan darah mengalir keluar. Dia terlempar kembali ke kejauhan. Dia menatap kuali dengan kaget. Jadi itu mampu melepaskan serangannya sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen menghancurkan pot itu. Akibatnya, Rune kuali agak meredup. Melihat ini efektif, dia terus-menerus menghancurkannya dengan pot. Kuali dengan cepat meredup, sementara pot semakin gelap, auranya semakin kuat. Ini menyerap energinya untuk dirinya sendiri. Long Chen terkejut. Panci ini aneh. Saat itu, itu telah mengekstraksi yuan spiritualnya. Sekarang ia menyerap energi kuali. Mungkin keberuntungannya benar-benar telah berubah dan dia telah memperoleh harta karun yang menentang surga. Panci ini luar biasa bahkan untuk menekan kuali yang menakutkan. Harus diketahui bahwa pot itu hampir roboh ketika dia menemukannya. Setelah menghancurkannya beberapa kali, Long Chen buru-buru berhenti. Dia menemukan bahwa kuali itu meredup dengan cepat, dan itu mengiriminya pesan bahwa kuali itu telah dikirim. Sekarang dia khawatir jika dia terus memukulnya, itu akan menjadi lumpuh. Anda bersedia tunduk kepada saya? Tanya Long Chen. Kuali tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih bersih. Sebuah rune kecil muncul. Ketika itu muncul, dan cu yang jauh dan tidak sadar bergetar. Segel spiritual, Long Chen mulai. Tiba-tiba, rune itu menyala dengan sendirinya dan dibakar menjadi tidak ada. Sial, aku kehilangan koneksi ke kuali naga api. Di Central Clines, di tempat yang jauh dari Grencia, ada sebuah kota. Di dalam kota itu ada menara yang menjulang tinggi, dan ada sesepuh di dalam yang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Tetua ini adalah master menara pil yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya, dan Teng. Saat ini, dia terlihat hampir gila. Sesuatu pasti terjadi pada Chu Air. Untuk memastikan masalah ini selesai dengan sempurna, dia telah mengirim dan Chu, jenius menara pilnya, dan dia bahkan meminjamkan barang leluhurnya. The Blazing Dragon Cauldron adalah sesuatu yang ditinggalkan Nenek Moyang dan Teng untuknya. Secara alami, alasan item Ancestral disebut item Ancestral adalah karena generasi ahli telah menggunakan garis keturunan mereka untuk memberi makan. Kekuatan item leluhur jauh melampaui item raja. Biasanya, hanya ahli transformasi jiwa yang bisa menggunakannya. Tetapi karena item leluhur memiliki segel spiritual yang mengikat mereka dan telah diberi makan oleh satu garis keturunan, keturunan dari garis keturunan itu dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk memerintahkan item leluhur untuk menyerang, bahkan jika mereka terlalu lemah untuk menggunakannya secara normal. Namun, meskipun item Ancestral kuat, itu memiliki kekurangan. Jika segel spiritual terlalu kuat, itu akan menjadi seperti perbudakan dan item spirit akan memiliki ketahanan alami terhadapnya. Itu tidak akan terlalu setia. Itulah mengapa Kuali sekarang mau tunduk pada Longchen. Itu bahkan membakar segel spiritual itu. Segel spiritual ini adalah sesuatu yang awalnya tidak bisa diselesaikan. Tetapi untuk memungkinkan Dancu untuk menggunakannya, Danteng telah melepaskan sebagian dari segel spiritual asli dan mengizinkan Dancu untuk menempatkannya sendiri. Tapi kekuatan spiritual Dancu sekarang habis. Segel spiritualnya telah kehilangan hampir semua efeknya. Selanjutnya, di dunia kecil ini, segel spiritual Danteng melemah. Jadi untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Kuali menggunakan energi intinya untuk secara paksa menghapus batasan segel spiritual. Longchen tidak tahu bahwa Danteng saat ini sedang mengaum dengan marah. Dia melihat cahaya putih yang datang dari Kuali, dan dia merasakan sebuah pesan. Artinya adalah Longchen dapat menempatkan segel spiritualnya sendiri. Itu bersedia untuk tunduk padanya selama Longchen berhenti memukulnya. Jika tidak, itu akan dihancurkan. Longchen melihat pot hitam di tangannya yang sekarang sedikit bersinar ke Kuali yang sedang menunggu segel spiritualnya. Dia sangat senang. Hari ini, dia telah memperoleh dua harta karun yang luar biasa. Jika kamu ingin mengikutiku, itu sudah cukup. Tidak perlu segel spiritual. Dalam hidup saya, hanya ada musuh atau teman. Mudah-mudahan, Anda akan memenuhi kepercayaan saya. Longchen meletakkan tangannya di atas Kuali. Bukan karena Longchen begitu sombong sehingga tidak menempatkan segel spiritual. Masalah sebenarnya adalah Kuali itu terlalu kuat. Item spirit juga cerdas, sehingga Longchen tidak bisa melihatnya sebagai budak. Oleh karena itu, dia tidak ingin menempatkan segel spiritual. Selain itu, dia merasakan teror dan ketidakberdayaan dari Kuali, tetapi dia tidak merasakan permusuhan. Itulah mengapa Longchen berani menerimanya. Longchen percaya bahwa dia bisa menjaga Kuali ini ditekan. Bahkan tanpa pot, dia tidak takut. Di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang bisa menekan semua objek lain, primal chaos bed. Sejauh ini, hal itu tidak pernah mengecewakannya. Bahkan di jalan abadi, Lonceng Tanah Timur telah sangat terintimidasi oleh manik kekacauan utama. Meskipun Lonceng Tanah Timur tidak mengatakannya secara eksplisit, Longchen bisa merasakannya. Jika bahkan di Fine Item, Eastern Wasteland Bell, takut akan hal itu, apa yang perlu ditakuti dari sebuah Kuali. Longchen dengan hati-hati memeriksa Kuali di tangannya. Bab 1213 dibunuh. Kuali itu memiliki empat kaki, menyiratkan empat arah utara, timur, selatan, dan barat. Biasanya, Kuali seperti itu berbentuk bujur sangkar di luar dan bujur sangkar di dalam. Tapi Kuali ini berbentuk bujur sangkar di luar dan melingkar di dalam. Itu adalah Kuali yang khusus digunakan untuk memurnikan pil. Ini berbeda dari tungku pil di mana tungku pil hanya memiliki tiga kaki dan bulat seperti bola di luar dan di dalam. Itu juga memiliki penutup, tetapi Kuali obat tidak. Ada dua rune yang sangat detail di sekitar bukaan yang berbentuk naga. Mulut naga-naga itu menyemburkan api, dan mereka berdua sangat hidup. Kuali naga yang membara. Petik 2. Longchen akhirnya melihat tiga karakter abadi di Kuali. Baru kemudian dia mengetahui namanya. Item Spirit Blazing Dragon Cauldron ini mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Setelah memikirkannya, Longchen langsung menempatkannya di ruang spiritualnya. Kuali naga api akan dipelihara oleh jiwanya di dalam lautan pikirannya. Itu membuatnya semakin bersyukur, dan bahkan mulai memberinya beberapa rahasianya. Baru sekarang Longchen mengetahui bahwa Blazing Dragon Cauldron adalah eksistensi yang melampau AI Temking. Itu telah diwariskan dan diperbudak dari generasi ke generasi dari keluarga dan... ...tidak heran akan sangat bersyukur bahwa Longchen tidak akan menempatkan tanda budak di atasnya. Dia tidak punya waktu sekarang untuk menanyakannya tentang semua rahasianya. Dia berjalan ke arah Dancu dan melihat wajahnya masih bengkok seperti biasanya. Namun, sekarang dia tidak lagi memiliki kebesarannya. Dia tampak sama menyedihkannya dengan anjing mati. Baik, apakah Anda masih memikirkan hartaku? Tanya Longchen. Longchen, kau telah mencuri kuali naga api. Master menara tidak akan melepaskanmu, kata Dancu, dipenuhi dengan dendam. Dia merasa bahwa kekalahannya dalam pertempuran ini adalah ketidakadilan total. Dia dipenuhi dengan kebencian. Cih, akulah yang tidak akan melepaskannya. Master menara yang Anda bicarakan seharusnya adalah Situa dan Teng, bukan? Huff, dia dan Suan Jizi ingin mengincarku. Saya akan memastikan bahwa bola dan Teng benar-benar sakit. Satu, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jika tidak, saya akan mengirimkan Anda dalam perjalanan. Ah, benar, uang tidak berguna bagi orang mati. Saya akan membantu Anda mengurusnya. Longchen mengambil cincin spasial Dancu. Saat melirik ke dalam, dia melihat itu adalah cincin kehidupan yang sangat besar dengan luas lebih dari 100 mil persegi. Itu dikemas dengan semua jenis obat-obatan yang berharga. Sayangnya, selain bahan obat yang berharga itu, sisanya adalah botol berisi pil obat, serta beberapa teknik atau teori alkimia. Hal-hal itu tidak berguna bagi Longchen. Tapi ramuan obat membuatnya bermata merah. Dia benar-benar layak menjadi murid junior paling luar biasa di Menara Pil. Dia sangat kaya, setidaknya ada ratusan spesies yang tidak dimiliki Longchen sebelumnya. Itu sangat penting baginya. Menyingkirkan cincin spasial, dia berkata, jadi tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Kamu boleh pergi sekarang. Petik 2 Longchen menusuk blood drinker di dahi dan cu. Ini adalah cara tercepat untuk memusnahkan jiwa seseorang. Tidak perlu membunuh tubuh terlebih dahulu dan kemudian menargetkan jiwa. Bas! Tapi saat pedangnya hendak menembus kepalanya, tablet giyok muncul di atasnya. Tablet batu giyok adalah sesuatu yang hampir identik dengan giyok penenang jiwa Longchen. Perbedaannya adalah bahwa giyok penenang jiwanya memiliki sembilan pembulu darah, tetapi yang ini hanya memiliki tujuh. Giyok penenang jiwa ini melayang di atas dahi dan cu. Itu dihancurkan oleh ujung pedang Longchen saat bersentuhan, tetapi pada saat itu, penghalang cahaya melilit dan cu, menghalangi serangan Longchen. Haha, Longchen, kamu tidak bisa membunuhku. Dalam cahaya, dan cu tiba-tiba mulai tertawa. Seorang tetua yang tampak galak muncul di dalam penghalang. Longchen, kamu berani membunuh murid Piltower saya dan mencuri harta leluhur saya, Blasing Dragon Cauldron. Kali ini, bahkan sekte Suantian Dao tidak akan bisa melindungi Anda. Serahkan Blasing Dragon Cauldron dan aku bisa mengampuni hidupmu, jika tidak. Penatua ini tepatnya adalah Master Piltower, dan Teng. Niat membunuh berkobar di matanya saat dia memelototi Longchen. Bahkan dipisahkan oleh jarak yang tidak bisa dipahami, Longchen bisa merasakan amarahnya. Tapi memikirkannya, dia mengira itu bisa dimaafkan. Alih-alih mendapatkan hartanya, dan Teng malah kehilangan harta leluhurnya sendiri. Dia mungkin akan marah juga jika posisinya dibalik. Longchen memandang dan Teng dengan acuh tak acuh. Jelas tidak ada cara untuk menenangkan niat membunuh dan Teng, namun dia masih harus bertindak seolah ada ruang untuk kompromi. Longchen tanpa sadar meludahkan satu kata untuk menggambarkannya, idiot. Petik 2 Di dalam penghalang cahaya, dan Teng sedang memikirkan tentang bagaimana mengintimidasi Longchen dan memaksanya untuk menyerahkan kuali naga api ketika kata-kata Longchen menghantam wajahnya. Kamu, apakah kamu percaya ketika aku mengatakan aku bisa menghancurkan seluruh sekte Suantian Daomu? Raung dan Teng, nyala api hampir menyembur dari matanya. Dia tahu bahwa Longchen tidak memiliki keluarga yang bisa diancam. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya ragu adalah sekte Suantian Dao. Membual sedikit lebih keras dan saya mungkin percaya, kata Longchen. Melihat wajah dan Teng membengkak sampai tampak seperti babi, Longchen tidak bisa membantu tetapi mencibir ke dalam. Tidak peduli betapa menakjubkan Menara Pil, itu adalah kekuatan netral. Apakah dia benar-benar berani menghancurkan salah satu dari tiga sekte surgawi, sekte Suantian Dao? Membual ini tidak memiliki keahlian apapun. Pertama, mengabaikan apakah Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte Suantian Dao saya atau tidak. Dapatkah Anda memberi tahu saya alasan apa yang akan Anda berikan untuk menyerang sekte Suantian Dao? Kamu benar-benar idiot? Idiot yang bahkan akan mendengarkan kebohongan Suan Jizi idiot lainnya itu. Hanya untuk keserakahan, Anda bersedia membalikkan yang benar dan yang salah dan menjebak saya sebagai penjaga surga. Saat itu Master Suan menggunakan seluruh Suantian Dao sekte untuk menjamin tidak ada kemungkinan saya adalah Heaven Caesar tepat di depan semua martial Heaven Alliance. Dia menamparkan wajahmu begitu keras sehingga seperti yang aku lihat, kamu akhirnya ditampar menjadi idiot. Bahkan sekarang, apa alasanmu harus begitu terbuka berkolusi dengan Grand Hunt dan mencampuri urusan negara kuno? Tujuan Anda hanya untuk membunuh saya dan mengambil beberapa harta karun yang bahkan tidak ada. Katakan padaku, bukankah menurutmu kamu idiot? Mungkin jika Anda mampu membunuh cukup banyak orang untuk menjaga kebenaran agar tidak tersingkap, keadaan tidak akan seburuk itu. Tapi jika tidak, he he, hantu tua dan teng, meskipun saya tidak menjamin bahwa saya bisa membuat bola Anda sakit, saya jamin saya akan membuat kepala Anda sakit. Aku akan membuat skandalmu menjadi publik sehingga seluruh martial Heaven Kontinen dapat melihat bahwa Pil Tower penuh dengan orang-orang munafik yang menjual daging anjing sebagai daging domba, sampah yang mampu menggunakan metode curang apapun. Long Chen mencibir. Hef, apa menurutmu ada yang percaya bocah sepertimu? Jadi bagaimana jika saya salah menuduh Anda? Tidak ada yang bisa saya lihat dari pandangan saya yang berhasil lolos. Jika Anda pintar, Anda akan segera menyerahkan rahasia dan harta karun Anda. Jika tidak, saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi tidak satupun anggota Legion Dragon Blood atau kekasih Anda yang akan selamat. Jika saatnya tiba, jangan menyesali keputusan ini. Aku, dan Teng, akan menggunakan statusku sebagai penguasa menara Pil untuk memberitahumu bahwa wilayah ini adalah duniaku. Tidak ada yang bisa melawanku di sini. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki hubungan dekat dengan menara Pil saya. Selama saya mengucapkan sepatah katapun, mereka semua akan mengarahkan tombak mereka ke sekte Suantian Dao Anda. Ketika saatnya tiba, sekte Suantian Dao akan musnah, semua karena kamu. Kamu, Long Chen, diklaim sebagai pahlawan berdarah panas, tetapi apakah kamu bahkan tidak cukup setia untuk menumpahkan darah untuk melindungi kepala saudara-saudaramu? Dalam pandangan saya, Anda hanyalah seorang pengecut yang lemah, yang bersedia untuk menghancurkan sekte miliknya untuk beberapa harta, orang kecil yang akan membuang saudara dan kekasihnya tanpa berpikir dua kali, ejek dan Teng. Long Chen tersenyum dingin, benar-benar tidak tahu malu, bahkan ketika mengancam orang lain, dia bisa membuat sesuatu yang terdengar sombong. Itu seperti satu-satunya cara bagi Long Chen untuk menjadi pahlawan adalah dengan menyerahkan hartanya. Jika tidak, dia akan menjadi pengecut yang tercelah. Tapi Long Chen tidak keberatan, dia juga tidak marah. Di dalam ruang kekacauan utama, geok fotografi masih diaktifkan. Kata-kata dan Teng dan penampilan tak tahu malu semuanya terekam. Long Chen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan hartamu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mati, tetapi kekasih Anda, saudara laki-laki Anda, saudara magang senior Anda, saudara perempuan magang senior, mereka semua akan mati. Pikirkan tentang itu. Dan Teng memandang Long Chen dengan dingin, suaranya penuh percaya diri. Dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Sekte yang tak terhitung jumlahnya diam-diam telah dikonsumsi oleh Menara Pil, menjadi tidak lebih dari pasukan mereka. Di permukaan, sepertinya mereka bekerja sama. Tapi selama Menara Pil memberikan kata-kata, sekte-sekte itu akan mulai melakukan segala macam gerakan kecil untuk mengancam sekte Suantian Dao. Orang tua idiot, kamu terlalu percaya diri. Dengan kecerdasan Anda, Anda tidak cocok untuk licik. Jika Anda mencoba licik, Anda akan dimainkan sampai mati. Anda sudah melepaskan kentut Anda, jadi Anda bisa pergi sekarang. Jangan menahan saya dari membunuh orang. Long Chen sekali lagi menikam blood drinker pada Dan Chu. Namun, Yuan spiritualnya hampir habis. Minum darah menembus penghalang cahaya, tapi kemudian gerakannya melambat. Ini beringsut ke arah kepala Dan Chu. Tower Master, selamatkan aku. Teriak Dan Chu. Dan Teng adalah kakek buyut dari pihak ayah Dan Chu. Tetapi di dalam keluarganya, mereka harus memanggil anggota keluarga dengan posisi resmi mereka. Long Chen, kau menyerahkan setiap orang di sampingmu pada hukuman abadi. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Teriak Dan Teng. Long Chen mengabaikannya. Meskipun pedangnya dipengaruhi oleh penghalang cahaya dan kemajuannya lambat, dia meningkatkan kekuatannya. Itu kurang dari tiga inci dari kepala Dan Chu. Dan Chu sangat ketakutan. Sebelumnya dia tidak takut, bukan karena dia pemberani. Tetapi karena dia tahu bahwa dengan jiwa penenang yang melindunginya, dia akan secara otomatis diselamatkan. Tapi sekarang, Long Chen masih berusaha membunuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa takut, dan dia memohon kepada Tower Master untuk menyelamatkannya. Di dalam penghalang cahaya, dan Teng tiba-tiba membentuk segel tangan dan penghalang cahaya berkedip, mengirim Long Chen terbang. Long Chen, karena kamu sangat tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, cahaya yang menyala-nyala menyelimuti Dan Chu. Energi spasial mulai mengembun. Ekspresi Long Chen langsung menjadi jelek. Ini mencoba membawanya pergi. Dan Chu diselimuti oleh Rune dan melayang ke udara. Dia tertawa, Hahaha, Long Chen, tunggu saja. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menguliti semua kulit Anda dan merobek otot dan tulang Anda. Tapi sekarang, saya telah mengubah rencana saya. Sebaliknya, saya akan membunuh setiap anggota Dragon Blood Legion Anda dan bermain dengan semua kekasih Anda sampai mereka mati. Saya akan. Bang, tubuh Dan Chu dengan cepat memudar. Saat dia akan dibawa pergi, sebuah panci hitam menghantamnya. Rune di sekitarnya meledak, dan energi spasial menghilang. Tawa Dan Chu terputus, dan dia menjadi ngeri. Tidak. Pedang berwarna merah darah menebas udara, meledakkan tubuh Dan Chu berkeping-keping. Seorang jenius surgawi jatuh begitu saja. Bab 1214 dikepung dari semua sisi. Tangan dan teng terlepas dari segelnya, dan dia bergoyang maju mundur. Ekspresinya berubah dengan marah. Long Chen. Kedua kata ini didesis dari celah di antara giginya. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak bisa memahami bagaimana Long Chen telah merusak seni spasialnya. Tepat pada saat ini, suara retakan ringan terdengar. Slip Giok di tangan dan teng retak dan hancur. Ini adalah Slip Sol Jade, dan itu sangat berharga. Hanya jenius dari garis keturunan utama di menara pil yang memenuhi syarat untuk memiliki Slip Jiwa Jade. Slip Giok Jiwa terhubung ke Jiwa Dan Chu. Ketika Jiwa Dan Chu dimusnahkan, Slip Giok juga meledak. Ini berarti Dan Chu sudah pasti mati. Long Chen, jika aku tidak mencabik-cabikmu, maka aku, Dan Teng, bersumpah aku bukan manusia. Mata Dan Teng merah seperti binatang buas saat dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Kumpulkan semua ahli dan peringatkan semua kekuatan bawahan kita. Saya hanya ingin melihat siapa yang berani memblokir saya. Memerintahkan Dan Chu. Seperti yang Anda perintahkan, sebuah jawaban datang dari dalam kegelapan. Rambut Dan Teng berdiri tegak. Kemarahannya telah mencapai batas maksimal. Long Chen masih hidup, dan dia bahkan belum melihat hartanya. Di sisi lain, item leluhur yang dia pinjamkan kepada keturunannya telah diambil bersama dengan nyawa keturunan yang berharga itu. Harus diketahui bahwa Dan Chu adalah junior yang paling dia harapkan, tetapi dia telah meninggal seperti ini. Bagaimana bisa dia tidak dirugikan? Aliansi Surga Beladiri, Sekte Suantian Dao, mari kita lihat apa yang Anda gunakan untuk memblokir saya kali ini. Cahaya sedingin es muncul di mata Dan Chu. Di dalam ruang gelap ini, itu seperti mata binatang buas, jahat dan tajam. Membunuh Dan Chu dengan pedangnya, seketika tubuhnya meledak, cahaya api kemasan dan ungu muncul. Cahaya kemasan dengan cepat mereduk, sementara cahaya ungu tiba-tiba mencoba kabur. Huo Long muncul dan melahap keduanya. Cahaya ungu adalah benih flame valet deforing jiwa, sedangkan cahaya kemasan adalah nyala api inti Dan Chu. Long Chen belum mengerti apa itu api emas. Itu mampu menjadi padat, dan kekuatannya telah sangat mengguncangnya. Itu karena Long Chen telah memperhatikan bahwa Dan Chu selalu menggunakan api emasnya untuk menekan dan mengendalikan valet flame yang memakan jiwa. Itu berarti nyala emas ini jauh lebih kuat dari itu. Setelah melahap dua biji api itu, Huo Long kembali ke ruang kekacauan utama. Di dalam ruang kekacauan utama, dua biji api, yang telah berjuang keras, segera berubah menjadi diam. Kedua biji api ini adalah makanan terbaik untuk Huo Long. Deforing the soul deforing valet flame seat akan memungkinkan kekuatan Huo Long untuk mencocokkannya dengan hampir sempurna. Kemudian setelah Huo Long melahap api emas, bahkan jika kekuatannya tidak melebihi flame valet deforing jiwa, setidaknya itu akan cocok dengannya. Tapi sekarang, Huo Long sangat lemah. Hampir semua energinya telah dihisap untuk melepaskan starfall dengan kekuatan penuh. Sekarang, tidak mungkin lagi untuk langsung memurnikan salah satu biji api. Untungnya, dua biji api tidak bisa menahan ruang kekacauan utama. Huo Long perlahan bisa memulihkan dan menyempurnakannya. Long Chen baru saja menenangkan Huo Long ketika cahaya kemasan melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Selanjutnya, kekuatan yang terkandung di dalam cahaya ini menyebabkan kekosongan bergetar. Tanpa memikirkannya, Long Chen memblokirnya dengan pot. Sebuah ledakan menyebabkan Long Chen mendengus saat dia terlempar kembali oleh apa yang sekarang dia sadari adalah panah emas. Tepat pada saat ini, seorang pria bersayap bermata elang muncul di udara yang jauh. Dia memegang busur emas di tangan kirinya dan menatap Long Chen. Jelas, panah emas itu berasal darinya. Melihat serangan diam-diamnya telah gagal, dia segera menghancurkan pelat batu giyok. Fluktuasi menyebar ke segala arah. Itu semacam sinyal komunikasi. Lengan Long Chen mati rasa. Yuan spiritualnya habis. Meskipun pot telah memblokir anak panah, tubuh fisiknya tidak memiliki Yuan spiritual untuk menopangnya, membuatnya jauh lebih lemah dari biasanya. Peringkat 7 Celestial, petik 2. Long Chen menyipitkan matanya dan memiliki firasat buruk. Dengan Yuan spiritualnya habis, kekuatan tempurnya kurang dari sepersepuluh dari keadaan normalnya. Membunuh orang ini akan sangat sulit. Selanjutnya, dia memiliki sepasang sayap dan menggunakan busur. Dia jelas seorang petarung jarak jauh, dan orang-orang seperti itu biasanya berspesialisasi dalam kecepatan. Itu membuat membunuhnya semakin sulit. Tapi hal yang membuat Long Chen paling tidak nyaman adalah sinyal komunikasi yang dia keluarkan. Pasti ada banyak ahli yang bergegas ke sini sekarang. Pada saat itu, keadaan menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, dua sosok lagi bergegas. Long Chen menyipitkan matanya. Pakar ras kuno ini juga menempati peringkat 7 Celestial. Serang bersama. Kita tidak perlu membunuhnya, tahan saja dia. Petik 2. Sayap ahli bermata elang itu mulai bersinar, dan panah emas mengembun di busurnya. Anak panah itu kemudian ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Itu baru saja meninggalkan busur ketika mencapai Long Chen. Anak panah itu sekali lagi menabrak pot. Panci itu baik-baik saja dan panahnya meledak, tetapi Long Chen sekali lagi terlempar kembali. Saat ini, dua ahli ras kuno lainnya menyerangnya. Satu memegang tongkat sementara yang lain memegang pedang yang telah dimodifikasi untuk menjadi spesialis dalam menebas. Keduanya telah memanggil peringkat 7 manifestasi surgawi mereka. Meskipun mengetahui bahwa Long Chen sudah kelelahan, mereka sama sekali tidak ceroboh. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerangnya. Memegang pot di tangan kirinya dan blood drinker di tangan kanannya, dia memblokir serangan mereka hanya dengan pot. Dia muntah darah saat benturan, dan panci itu hampir lepas dari genggamannya. Tepat saat serangan mereka mendarat, panah dia melesat ke arah punggung Long Chen. Long Chen mengayunkan blood drinker, menghancurkan panahnya, tapi dia sekali lagi terlempar. Kedua ahli ras kuno memanfaatkan ini untuk melancarkan rentetan serangan. Untungnya, pot itu cukup kuat untuk digunakan sebagai perisai, tapi dia masih berulang kali terlempar ke belakang dan terluka. Hati Long Chen bergetar, melanjutkan seperti ini bukanlah pilihan. Bahkan jika peringkat 8 Celestial tidak datang, dia akan dibunuh hanya oleh ketiganya. Pemanah yang menyerang secara diam-diam itu adalah yang paling menjijikan. Setiap kali dia menyerang akan diatur waktunya ketika Long Chen sibuk memblokir dua ahli ras kuno lainnya. Long Chen hampir terluka parah beberapa kali. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menjadi kejam. Petik 2 Long Chen mengatupkan giginya. Tiba-tiba, dia menghancurkan pot itu ke depan, menghalangi kedua senjata mereka. Serangan kekuatan penuh ini menyebabkan mereka terbang kembali. Tepat pada saat ini, panah berbahaya menembus punggung Long Chen. Itu telah diatur waktunya dengan sempurna. Itu meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di tubuh Long Chen, menyenangkan pemanah. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa panahnya berlanjut melalui tubuh Long Chen dan menuju ahli ras kuno yang memegang tongkat. Hati-hati. Pakar ras kuno yang memegang staff baru saja mengangkat staffnya untuk menyerang Long Chen ketika panah meledak dari dada Long Chen dan ke arahnya. Pada saat itu, dia mendengar peringatan pemanah dan menghentikan serangannya, menghindar ke samping. Tapi saat dia menghindari panah itu, pedang berwarna darah menebas lehernya dari arah lain. Sebuah kepala terbang tinggi ke udara. Sayangnya, serangan ini tidak memiliki yuan spiritual di dalamnya, atau kepalanya akan langsung meledak. Tepat pada saat ini, suara gemuruh mengguncang langit. Seekor naga petir terbang, menabrak ahli ras kuno lainnya yang terkejut, sementara ekornya menjentikan ke kepala. Naga petir besar itu memaksa mundur ahli ras kuno, sementara ekornya mengenai kepala, langsung membunuh orang itu. Pakar ras kuno yang memegang pedang membuat tubuhnya mati rasa. Dia baru saja akan mengedarkan yuan spiritualnya untuk mengusir kekuatan petir ketika dia merasakan ledakan rasa sakit di atas kepalanya. Pedang berwarna darah memotongnya menjadi dua dari kepala sampai kaki. Bahkan baju besinya hancur. Terima kasih, Blood Drinker, alasan Long Chen bisa membunuh orang ini semua berkat Blood Drinker. Itu telah menggunakan semua energinya untuk menerobos pertahanan baju besi itu. Setelah membunuh mereka berdua, Long Chen terengah-engah. Tangan yang dia pegang Blood Drinker mulai bergetar hebat, artinya dia telah mencabut kekuatannya. Tiba-tiba, dia mengangkat pot, memblokir anak panah. Dia batuk darah dan menembak kembali seperti bintang jatuh. Lei Long, singkirkan dia. Lei Long menyerang pemanah yang jauh. Ekornya yang besar melesat ke arahnya. Tapi sayap pemanah itu mengepak, dan menghindari serangan Lei Long, sekali lagi menembakkan panah ke Long Chen. Long Chen memegang pot di kedua tangannya, dan dia sekali lagi terlempar ke belakang, seluruh tubuhnya bergetar. Dia buru-buru meneguk ramuan kehidupan surgawi, berbalik, dan melarikan diri. Lei Long dengan ganas menyerang si pemanah, tapi baju besi si pemanah menyala, untuk sementara mengisolasinya dari tanda petir Lei Long. Dia terbang setelah Long Chen, dan seperti yang diharapkan Long Chen, dia menghususkan diri dalam kecepatan. Long Chen tidak bisa terbang sekarang. Dia hanya bisa menggunakan kakinya. Setiap langkah memungkinkan dia untuk menyeberang satu mil, tetapi itu masih terlalu lambat karena dia terus-menerus diganggu oleh anak panah. Long Chen seperti kelinci yang dikejar oleh seorang pemburu. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sesekali batuk darah. Sial, jadi aku malah berakhir seperti ini. Seekor harimau yang lemah bisa mati bagi seekor anjing. Jika saya dalam kondisi puncak, saya akan membunuh bocah ini dengan satu tamparan. Long Chen marah namun tidak berdaya untuk melakukan apapun. Yang paling menjengkelkan dari semuanya, pemana ini terus-menerus menaburkan bubuk yang tidak diketahui saat dia mengejarnya. Tanpa memikirkannya, itu harus menjadi penanda untuk memudahkan orang lain mengikutinya. Tidak baik, saya harus memikirkan sesuatu untuk melarikan diri, atau saya pasti mati. Apakah saya tidak memiliki apapun yang dapat saya gunakan? Long Chen menyesal telah memukul Blazing Dragon Cauldron berkali-kali. Itu telah kehilangan terlalu banyak kekuatannya, atau itu bisa membantunya menghancurkan orang yang penuh kebencian ini. Long Chen buru-buru membalik-balik ruang kekacauan utama. Tiba-tiba, sesuatu jatuh ke pandangan Long Chen. He he. Bab 1215 Penatua Misterius. Leilong tidak dapat melakukan apapun pada ras pemanah kuno, jadi tubuhnya tiba-tiba menyala, melepaskan busur petir yang menyilaukan yang membuatnya jadi pemanah tidak dapat melihat apapun untuk sesaat. Pada saat itu, bola tiga kaki melesat ke arahnya. Pemanah ras kuno benar-benar layak menjadi peringkat tujuh celestial. Meskipun dia dibutakan dan kekuatan guntur mengganggu indera keilahiannya, dia masih merasakannya. Dia dengan cepat mundur saat dia memblokir dengan busurnya. Ledakan. Tepat saat busurnya menyentuh bola itu, bola itu meledak dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya melahap segala sesuatu di sekitarnya. Pemanah itu kaget, bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang telah terjadi, lusinan pecahan merobek tubuhnya, dan salah satunya memotong lehernya. Kepalanya baru saja meninggalkan tubuhnya ketika Leilong berubah menjadi tombak petir dan menusuknya, langsung membunuhnya. Barang-barang guoran semuanya kelas atas. Sepertinya bualannya itu benar. Petik dua. Bola itu adalah salah satu bom yang telah digunakan sebagai kartu truf terakhir melawan iblis laut di Laut Timur. Tapi alih-alih digunakan pada mereka, mereka akhirnya memberikan pukulan ganas kepada Raskuno dan murid sekte sihir menekan surga. Saat itu, Guoran memberikan Longchen Mahakarya terbesarnya sebagai suvenir. Tapi sebenarnya, itu sebenarnya hanya untuk pamer. Tapi sekarang bom ini bahkan mampu membunuh peringkat tujuh celestial saat Longchen menggunakannya dengan benar. Tidak baik, harus lari. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia merasakan beberapa aura kuat mengalir lurus ke atas. Dengan mengatupkan giginya, dia menuangkan sedikit yuan spiritual yang baru saja dia pulihkan ke sepatu botnya dan lenyap seperti gumpalan asap. Kurang dari dua nafas setelah Longchen pergi, beberapa sosok muncul di medan perang. Salah satunya adalah peringkat delapan celestial dari Ras Gajah Purba. Dia melihat ke medan perang dan berkata, auranya belum hilang. Dia tidak mungkin jauh. Semua orang berpisah. Petik dua. Yang lain segera menyebar, dengan cepat terbang di udara. Semuanya waspada, siap melancarkan serangan terkuat mereka kapan saja. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran berturut-turut, Longchen telah lama menjadi anak panah di ujung jalannya. Begitu mereka menemukannya, dia kemungkinan akan melepaskan pukulan mematikan terakhir, jadi mereka semua sangat berhati-hati. Tidak ada dari mereka yang berani ceroboh saat menangani Longchen. Longchen hanya mampu bertahan selama selusin nafas sebelum yuan spiritualnya digunakan oleh sepatu bot itu. Tiba-tiba, dia melihat air terjun di depan. Ada kolam di bawahnya, dan dia merasakan fluktuasi aneh datang dari dalam kolam. Ragu-ragu sejenak, Longchen menyelam. Hanya setelah dia berada di dalam kolam dia menyadari itu seperti sumur kuno. Meskipun tidak terlihat luar biasa di luar, itu sangat dalam. Longchen telah turun ratusan meter tanpa melihat dasarnya. Begitu dia berada di kedalaman lebih dari satu mil, dia melihat tirai cahaya menghalangi air. Memasuki cahaya, dia menyadari itu adalah gua abadi. Ketika dia melihat ke belakang, tirai cahaya telah menghilang, dan air kolam juga telah menghilang. Dia tanpa disadari telah dipindahkan ke suatu tempat khusus. Tiba-tiba, delapan mutiara di puncak delapan pilar batu menyala, menjadikan gua abadi ini secerah siang hari. Dengan cahaya ini, dia berhasil melihat dengan jelas. Gua abadi ini seperti bagian dalam istana kuno. Delapan pilar batu memiliki ukiran binatang buas yang ganas di atasnya. Longchen tidak mengenali satupun dari binatang buas itu. Berdiri di dalam ruangan ini, dia melihat singgah sana di depan. Singgah sana itu kosong, tapi memancarkan tekanan kuatnya sendiri. Di dinding di belakang singgah sana, ada mural besar setinggi 300 meter. Ada banyak makhluk yang digambarkan di dalamnya. Burung terbang, binatang berjalan, semua hidup dalam damai. Dia tidak tahu apakah itu salah persepsi atau bukan, tetapi ketika dia melihat makhluk-makhluk itu, dia merasa seperti mereka menatapnya kembali, menilai dia. Mural ini penuh dengan pesona dao. Lukisan ini jelas merupakan harta karun. Cahaya yang menyala-nyala muncul di mata Longchen saat dia melihat mural itu. Bagaimana Anda bisa yakin? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Longchen. Longchen melompat ketakutan. Tanpa memikirkannya, dia menghancurkan di belakangnya dengan potnya. Tetapi setelah mengayunkan pot, dia terkejut menemukan bahwa pot telah menghilang dari tangannya. Sebaliknya, itu muncul di tangan sesepuh yang muncul di belakangnya. Penatua itu tinggi dan kurus. Dia mengenakan jubah cian dan memiliki pita sarjana yang melilit kepalanya. Dia tampak seperti seorang sarjana konfusianisme tua. Dia memiliki udara yang sederhana dan elegan. Tetua itu tampak melamun saat dia memegang panci. Dia dengan lembut membelai itu dengan tangannya yang lain. Panci itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti ratapan anak kecil. Saat aku memalsukanmu, itu adalah kenangan masa kecilku. Anda adalah bukti dari hati dao saya. Tapi sekarang aku memikirkannya, itu tidak lebih dari lelucon. Menjadi dewa atau abadi tidak lebih dari ini. Desah yang lebih tua, matanya hilang saat dia tenggelam dalam ingatannya. Longchen tidak berani bersuara. Dia tidak bisa merasakan aura penatua ini atau bahkan keberadaannya. Namun sepertinya keberadaannya mencakup seluruh langit dan bumi. Longchen belum pernah melihat orang yang menakutkan seperti ini. Rasanya seperti sendirian, dia adalah seluruh dunia. Di dunia ini, dia mengendalikan hidup dan mati semua orang. Baiklah, kamu lahir dari tanganku, tapi kamu hampir hancur karena aku. Sekarang Anda telah menemukan master baru. Saya akan memberi Anda sedikit keberuntungan untuk menebus hutang kuno itu. Sebuah rune muncul di tangan sesepuh, dan dia perlahan meletakkannya di dasar pot. Aura pot berubah dengan cepat. Meskipun jelas pot biasa, sekarang memiliki udara suci dan surgawi. Udara surgawi itu perlahan memudar, dan tetua itu mengembalikan pot itu ke Longchen. Ini memiliki takdir denganmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakannya. Petik 2 Longchen linglung, tetapi dia dengan patuh menerima pot itu. Namun, pot itu dalam keadaan aneh, dan sepertinya hilang saat tertidur. Senior, jangan beritahu aku bahwa kamu adalah penguasa dunia kecil ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Longchen akhirnya masih menanyakan pertanyaan ini yang bahkan dia tidak bisa percayai. Ya, dunia kecil ini diciptakan olehku. Ini adalah satu-satunya warisan yang saya tinggalkan sebelum naik. Tetua itu mengangguk. Longchen terkejut dengan ini. Bukankah ini berarti bahwa sesepuh ini telah menjadi dewa atau abadi? Tidak heran dia tidak bisa merasakan aura seseorang. Dia menatap kaget pada tetua ini, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Jika seseorang telah menjadi dewa atau abadi, seharusnya ada persona abadi di sekitar mereka. Bagaimanapun, bahkan Master Swan memiliki ki abadi yang sangat, sangat sedikit yang berputar di sekelilingnya. Mengapa sesepuh ini tidak memiliki aura sama sekali? Haha, kamu tidak perlu kaget. Saat ini, saya bukan orang yang abadi, saya juga bukan manusia. Jika saya memilih istilah yang paling dekat, saya saat ini adalah hantu. Sesepuh tersenyum ringan. Senior, maafkan junior ini karena tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya, karena dia tidak merasakan sedikitpun aura kematian dari tetua itu. Haha, sungguh anak yang menarik. Tidak heran kami memiliki takdir bersama. Saya adalah seorang kultifator bebas, dan saya tidak memiliki murid, putra, atau putri untuk meneruskan warisan saya. Satu-satunya warisan yang saya tinggalkan adalah miriat spirit diagram di dunia kecil ini. Tidak hanya Anda memasuki wilayah warisan, tetapi Anda juga menemukan item yang saya palsukan pada hari itu. Sepertinya Anda adalah orang yang saya tunggu untuk mewariskan warisan saya. Tetua tersenyum pada Longchen, seolah-olah lega dari beban yang berat. Longchen tercengang. Apakah ini benar-benar mungkin? Peruntungannya telah berubah. Dia merasa seperti dia tidak pernah memiliki keberuntungan seperti itu sepanjang hidupnya. Sekarang setelah itu terjadi, dia tidak berani mempercayainya. Tapi yang aneh adalah, kamu bahkan bukan seorang kultifator jiwa, apalagi penjinak binatang. Diagram miriat spirit seharusnya tidak memiliki banyak arti bagi Anda. Tetua itu sekarang menggelengkan kepalanya. Senior, bisakah kita tidak bermain-main? Katakan saja padaku dengan pasti apakah kamu akan memberiku harta karun ini atau tidak. Hati saya tidak bisa menangani perubahan mendadak ini. Longchen tersenyum pahit. Pertama, dia membuatnya sebahagia mungkin, dan kemudian dia mengatakan itu tidak berguna baginya. Tidak mungkin kata-kata selanjutnya yang keluar dari mulutnya akan menyesal, ternyata kamu bukan orang yang ditakdirkan. Bukan. Itu pasti bisa membuat seseorang batuk cukup banyak darah untuk mati. Haha, jangan khawatir, kamu adalah orang yang ditakdirkan. Saya penasaran. Diagram jiwa segudang ini adalah akumulasi dari kultivasi saya. Saya mengembangkan jalan semua binatang untuk mencapai dao saya. Diagram jiwa segudang memiliki ribuan kemampuan surgawi dari segudang binatang di dunia ini. Aku adalah penjinak binatang dalam hidupku, dan tubuh asliku naik melalui jalur 10.000 binatang. Saya meninggalkan miriat spirit diagram sebagai warisan untuk orang yang ditakdirkan. Meskipun Anda bukan penjinak binatang, orang yang ditakdirkan tidak harus menjalani jalan yang sama. Mungkin juga Anda ditakdirkan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Adapun apakah Anda akan mampu atau tidak, itu tergantung pada takdir. Seseorang hanya bisa melakukan banyak hal. Tetua itu tersenyum. Tetua itu memberi isyarat, dan lukisan dinding di dinding mulai menggulung sampai menjadi gulungan yang tebalnya hanya satu kaki. Dia dengan lembut menggosoknya, ekspresi rumit di matanya. Dia mendesah, menjadi dewa atau abadi tidak lebih dari ini. Pada akhirnya, semuanya masih sia-sia. Kenapa mengganggu? Penatua membelai gulungan itu beberapa kali lagi sebelum menyerahkannya ke Longchen. Bantu saya menemukan murid yang cocok untuk melanjutkan warisan saya. Itu bisa dihitung sebagai meninggalkan jejak saya di dunia. Pada akhirnya, dewa dan makhluk abadi tidak lebih dari manusia biasa, tidak dapat memutuskan perasaan di hati mereka. Petik 2 Longchen menerima gulungan itu dan dengan sungguh-sungguh berkata, Senior, jangan khawatir. Saya memiliki bistamer yang jenius di sisi saya. Warisan Anda pasti akan terus berlanjut. Petik 2 Penatua tersenyum sedikit dan mengangguk. Janji ini menghibur. Dia berkata, Sepertinya kamu memiliki tubuh fisik yang kuat. Saya kira saya tidak bisa membiarkan Anda datang dengan sia-sia, jadi saya memiliki seni penempaan tubuh yang dapat saya kirimkan kepada Anda. Petik 2 Penatua menekankan jari ke dahi Longchen. Semburan energi mengalir ke kepalanya. Tiba-tiba, Manik kekacauan primal yang sunyi mulai berputar dengan cepat, dan aura menakutkan meletus. Lengan tetua itu meledak karena energi yang menakutkan. Bab 1216 memurnikan pil tempering tubuh Mandara. Senior, Longchen terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua berdiri di sana, lengannya hilang. Tapi tidak sedikitpun darah muncul. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba mulai pingsan. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa sesepu ini tidak memiliki tubuh daging, tetapi hanya terdiri dari semacam energi. Jadi begitu, Petik 2 Penatua memandang Longchen. Dia tersenyum dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Gamebreaker akhirnya muncul, hahaha. Setelah tawa tetua itu, seluruh istana bergoyang. Energi yang tak terlukiskan sepertinya berusaha menghancurkannya. Pada saat yang sama, sosok tetua itu semakin redup. Senior, teriak Longchen. Tidak apa-apa, tubuh asliku sudah lama hancur. Ini hanyalah seuntai keinginan surgawi untuk melindungi warisan saya. Sekarang saya melihat Anda, saya sangat terhibur. Saya awalnya adalah seorang kultifator gratis tanpa peduli apapun. Tapi saya masih ditarik ke dalam permainan, tubuh saya terbunuh, dao saya hancur. Saya agak tidak pasrah. Nak, sudah ditakdirkan hidupmu penuh masalah dan kesialan. Kesengsaraan akan datang kepadamu berulang kali, karena seluruh dunia ini ingin kamu dimusnahkan. Petik 2 Gemuruh Dunia mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Sebuah cibiran muncul di wajah tetua itu. Dia menatap langit-langit dengan jijik. Bahkan di dalam dunia kecil ini, mustahil untuk lepas dari indramu. Tetua itu terus berbicara dengan Longchen. Nak, aku tidak punya banyak waktu. Karena saya telah mengungkap rahasia tau surgawi, saya sudah dikunci. Namun, saya masih tidak dapat mengatakan lebih banyak kepada Anda. Anda juga harus berhati-hati. Setelah Anda tumbuh ke tingkat tertentu, tau surgawi akan mengarahkan pandangan mereka pada Anda. Lakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Petik 2 Tetua itu menjadi transparan, tampak seperti gumpalan asap yang akan menghilang kapan saja. Tapi dia masih tersenyum. Senior, tolong sebutkan namamu. Teriak Longchen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu tetua ini akan menghilang. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Dalam siklus tau surgawi, apa gunanya sebuah nama? Biarkan segala sesuatunya datang secara alami. Tetua itu benar-benar lenyap. Setelah kepergiannya, dunia berhenti bergetar dan energi yang tak terlukiskan itu juga lenyap. Tapi Longchen masih terguncang. Tampaknya tetua itu telah mengetahui beberapa rahasia tau surgawi. Tapi yang dia katakan hanyalah bahwa dia adalah pemecah permainan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Permainan apa? Bagaimana itu bisa dipatahkan? Tetua ini jelas telah naik, menjadi eksistensi pada level dewa atau abadi. Meskipun ini baru saja seuntai kehendak sucinya, dia mungkin adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia ini. Tetapi di depan energi itu, dia masih belum memiliki kemampuan untuk melawan. Selanjutnya, mengapa manik kekacauan primal menyerang yang lebih tua? Dia jelas membantunya dengan baik. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benak Longchen. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Dia merasa seperti telah ditarik ke dalam TKTQ yang menakutkan. Dia membuka gulungan itu. Dia melihat binatang dari miriat spirit diagram masih ada, dan itu masih melepaskan tekanan yang menakutkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, Longchen tahu bahwa itu adalah harta yang mutlak. Ini pasti sesuatu yang dibutuhkan Mengki. Menurut tetua itu, dia juga pernah menjadi penjinak binatang. Sejak Mengki mulai mengikuti Longchen, dia tidak memiliki guru sejati untuk membimbingnya. Diagram miriat spirit ini menyenangkan Longchen. Apa gunanya memikirkan hal-hal itu? Coba saya lihat harta karun lainnya. Longchen menyingkirkan miriat spirit diagram, dia mulai melihat sekeliling. Ini dulunya adalah kolam roh. Tapi itu sudah mengering. Petik 2 Di sudut, dia melihat stalaktit tergantung di atas apa yang seharusnya menjadi kolam kecil. Meskipun sudah mengering, itu memancarkan ki spiritual yang tak terbatas. Tunggu, masih ada tiga tetes ramuan roh. Longchen tiba-tiba melihat tiga tetes kesepian di sudut biasa-biasa saja dari kolam. Mereka seperti tiga mutiara kecil, dan tanpa melihat lebih dekat, dia tidak akan menyadarinya. Sungguh energi spiritual yuan yang padat. Menempatkan tiga tetes di tangannya, dia terkejut merasakan jumlah energi spiritual yuan yang menakutkan. Menyesal sekali, ini mungkin adalah kondensasi dari seluruh energi spiritual yuan dunia kecil ini. Tetapi karena dunia kecil telah retak, energi spiritual yuan perlahan memudar. Sedikit ini yang tersisa. Petik 2 Longchen menghela nafas dengan menyesal. Merasakan fluktuasi ketiga tetes ini, dia memperkirakan energi mereka tidak kurang dari satu miliar yuan batu roh. Bagaimanapun, tempat ini adalah inti dari dunia kecil, tempat di mana semua esensinya berkumpul. Masalah utamanya adalah basis kultifasinya telah melampaui batas tubuh fisiknya, jadi meningkatkan basis kultifasinya tidak ada artinya. Ah, benar juga, saya harus buru-buru dan memperbaiki pil tempering tubuh mandara. Longchen tiba-tiba teringat pada mandara grass yang telah dia pilih sebelumnya. Itu bisa disempurnakan menjadi pil tempering tubuh mandara, yang merupakan pil obat yang sangat mengerikan. Ada dua hal yang membuatnya menjadi mengerikan, efeknya yang mengerikan, dan rasa sakitnya yang mengerikan. Rumput mandara sangat beracun, tetapi pil tempering tubuh mandara adalah sesuatu yang menggunakan toksisitas itu untuk mis setiap sel di dalam tubuh, membuat mereka merasa seperti berada dalam krisis sehingga mereka akan tumbuh lebih kuat. Meningkatkan toksisitas, meningkatkan efek penguatan. Longchen mengeluarkan tungku pil dan baru saja akan memulai ketika kuali naga api yang sedang diberi makan di laut pikirannya secara otomatis terbang keluar dan langsung menghancurkan tungku pilnya. Ini menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Blazing Dragon Cauldron dan tertawa. Kuali naga api mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan tungku pil lain untuk alkimia. Itu meremehkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu, tetapi dia juga terkejut dengan kualitas tinggi dari kuali naga api. Tidak hanya mampu mengekspresikan pikirannya dengan sempurna, tetapi juga pintar. Meski hanya item spirit, itu setidaknya sama cerdasnya dengan anak kecil. Tapi temperamennya juga seperti anak kecil. Itu kompetitif, bahkan menghancurkan tungku pil bagus yang telah digunakan Longchen. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil pengerasan tubuh mandara dengan benar, kita akan mendapat masalah. Petik 2 Dengan tungku pilnya hancur berantakan, Longchen tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menggunakan Blazing Dragon Cauldron. Kuali naga api perlahan berputar di udara, lingkaran cahaya redup di sekitarnya. Itu sekali lagi mengiriminya pesan, kali ini mengatakan bahwa intinya terluka parah, membuatnya tidak bisa bertarung. Tapi alkimia tidak menggunakan energi intinya. Bahkan, itu akan memungkinkannya pulih dengan cepat. Itu mengejutkan Longchen. Itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Dia benar-benar telah mengambil harta karun. Di masa depan, dia akan membiarkan Blazing Dragon Cauldron memurnikan pil sepanjang hari. Mengambil mandara grass, dia baru saja akan menyempurnakannya menjadi bubuk ketika kuali naga api secara otomatis menyedotnya. Longchen terkejut menemukan bahwa kuali naga api memiliki ruang terpisah untuk memurnikan bahan menjadi bubuk obat dan menyimpannya. Longchen mengeluarkan sejumlah besar bahan obat, dan kuali naga api menyedot semuanya, memurnikannya menjadi bubuk. Itu sebenarnya memiliki energi apinya sendiri yang dapat digunakan untuk memurnikan energi obat. Merasakan pemanggilan kuali naga api, Longchen mengirimkan apinya sendiri ke dalamnya. Tak terhitung rune menyala di atasnya, dan dua rune berbentuk naga mulai bersinar terang, membentuk penghalang rahasia di atas bukaan kuali. Setelah penghalang cahaya ini terbentuk, Longchen memperhatikan ki spiritual langit dan bumi mengalir ke dalam. Kuali naga api tidak hanya menyerap ki spiritual dari udara, tetapi juga menggabungkan berbagai bubuk obat sesuai dengan proporsi yang berbeda dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat bubuk bergabung, kotoran dikirim terbang keluar dari penghalang cahaya. Itu sebenarnya menjalani pemurnian kedua sambil menghisap ki spiritual. Longchen tercengang saat dia menyaksikan. Hatinya melompat ke girangan. Kuali naga api ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam waktu selusin nafas, kumpulan pil pertama selesai disempurnakan. Ada sembilan dari mereka, semuanya kelas atas. Mereka berubah menjadi kalajengking hitam yang tiba-tiba menyerang penghalang cahaya. Ini adalah pil tempering tubuh mandara kelas atas. Pil kelas atas memiliki spiritualitas, dan akan berubah menjadi makhluk berdasarkan karakteristik pil. Pil tempering tubuh mandara adalah pil racun dengan kekuatan ganas. Jadi makhluk yang ditransformasikannya juga eksplosif dan ganas. Kuali naga api berguncang dan kalajengking itu menghilang, dengan patuh menjadi pil yang tergeletak di bawah. Longchen mengambil satu. Dia menghela nafas secara emosional. Dia telah mengambil harta yang menantang surga kali ini. Pil apapun yang telah dimurnikan oleh Blazing Dragon Cauldron di masa lalu akan diingat. Rumus pil, proses penggabungan, proses pemurnian, perubahan nyala api, dan semua tabu dihafalkan. Itulah mengapa kuali naga api hanya perlu dilengkapi dengan api dan kekuatan spiritual. Longchen tidak pernah mengalami cara mudah untuk memurnikan pil. Blazing Dragon Cauldron, ada beberapa kesalahan kecil dalam proses penggabunganmu. Ini? Coba ini. Longchen memberitahu Blazing Dragon Cauldron metode penggabungannya sendiri dan api berubah. Alasan Blazing Dragon Cauldron mampu memperbaiki mandara bodi tempering pil adalah karena salah satu nenek moyang dan teng telah menyempurnakannya. Kuali naga api masih mengingatnya. Tetapi formula pil itu memiliki beberapa kekurangan. Longchen mengoreksinya, dan dia mulai mengendalikan nyala api dengan Blazing Dragon Cauldron. Akibatnya, ketika pil terbentuk, ia berubah menjadi kalajengking ganas sepanjang satu kaki. Itu dengan gila menyerang penghalang. Jadi aku bahkan bisa memurnikan pil raksasa seperti ini. Selain itu, kekuatan serangan kalajengking ini mungkin cukup untuk membunuh pakar penempaan foundation manapun. Longchen melompat kaget. Pil raksasa ini adalah hasil dari energi obat sembilan pil yang dipadatkan menjadi satu. Itu adalah pil obat tertinggi, dan efeknya beberapa kali lebih besar daripada jumlah semua sembilan pil obat. Kalajengking sebelumnya hanya satu inci panjangnya, tapi yang ini panjangnya lebih dari satu kaki. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Kuali naga api berguncang dan kalajengkingnya lenyap, menjadi pil besar. Cahaya hitam berputar mengelilinginya, dan ada banyak garis di atasnya yang tampak seperti kelabang sedang menunggu. Pil tempering tubuh mandara adalah metode penggunaan racun untuk memperkuat tubuh. Tubuh hanya dapat ditingkatkan olehnya beberapa kali, dan itu akan memiliki efek terbesar untuk pertama kalinya. Efeknya akan dikurangi setengahnya untuk kedua kalinya, dan setelah lima kali, tubuh akan membentuk perlawanan terhadap racun, dan tidak akan memiliki efek lagi. Petik 2 Melihat pil tempering tubuh mandara yang ganas ini, rambut Long Chen berdiri tegak. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar gila. Persetan Petik 2 Long Chen mengatupkan giginya, menutup matanya, dia melemparkan pil tempering tubuh mandara raksasa ke dalam mulutnya. Bab 1217 menyerang panggung surga kelima dari penempaan fondasi. Long Chen tidak punya pilihan selain menghonsum sipil racun ini setelah melihat kekuatan pembunuh whole blood kill dan ahli ras kuno yang telah dikirim setelah dia. Meskipun Long Chen telah membunuh Dan Chu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa keberuntungan telah berperan di dalamnya. Tapi keberuntungan itu telah diciptakan dengan kekuatan dan tipu muslihatnya sendiri. Sedangkan untuk twin assassin, dia mengandalkan pelindung lengan dan sepatu bot untuk melancarkan serangan balik mendadak untuk membalikkan keadaan. Tapi hal semacam itu hanya akan terjadi sekali. Kedua kalinya, itu tidak akan efektif. Selain itu, dia yakin pembunuh kembar itu memiliki lebih banyak kartu truf yang belum mereka gunakan. Dia belum melihat ketiga ahli ras kuno, tapi dia bisa merasakan bahaya besar dari masing-masing. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melawannya sampai di ambang kematian. Tidak diketahui apakah itu Long Chen yang beruntung atau Dan Chu yang tidak beruntung, tetapi dia telah membiarkan Long Chen mencuri begitu banyak yuan spiritual dan energi api, menyebabkan dia beralih dari kemenangan mudah menjadi kehilangan nyawanya. Jika Long Chen berada dalam kondisi puncaknya ketika dia melawan Dan Chu, mungkin akan ada kesimpulan lain. Dan Chu akan bertarung habis-habisan sejak awal, tidak memberi Long Chen kesempatan sama sekali. Flame Valet deforing jiwa terlalu kuat, dan jika mereka mulai bertarung habis-habisan sejak awal, Long Chen akan berada pada kerugian besar karena api mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Alasan dia berhasil menipu Dan Chu selangkah demi selangkah dan membunuhnya adalah karena Long Chen telah mendapat untung dari kemalangan sebelumnya. Tapi tentu saja, hal seperti itu hanya bisa terjadi dengan kerja sama Dan Chu. Tidak semua orang memiliki kesombongan dan kebodohan seperti itu. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, paling-paling dia akan terikat dengan Dan Chu. Untuk mengalahkannya akan sangat sulit, dan membunuhnya pada dasarnya tidak mungkin. Dan Chu sudah mati, tapi masih ada pembunuh kembar dan tiga ahli ras kuno yang menakutkan, masing-masing sekuat Dan Chu. Satu masalah adalah basis kultivasi Long Chen terlalu rendah. Mereka semua adalah ahli di tahap surga ke-9 dari penempaan yayasan, sementara dia masih di tahap surga ke-4. Tapi hal yang paling menyakitkan bagi Long Chen adalah tubuhnya tidak bisa mengatasi basis kultivasinya. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dan jika dia meningkatkan basis kultivasinya lagi, yang dia bisa sekarang, gerakannya akan lebih dibatasi. Kekuatan tempur sebenarnya mungkin akan turun. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia mungkin tidak bisa melawan siapapun begitu dia mencapai panggung surga ke-9. Hanya mencoba menggunakan kekuatannya akan menyebabkan tubuhnya meledak. Ini terlalu mencekik. Jadi meski melihat betapa ganas dan seramnya pil tempering tubuh mandara ini, Long Chen tidak punya pilihan selain menguatkan hatinya dan menelannya. Ledakan Long Chen baru saja mengkonsumsinya ketika dia merasa seperti gunung berapi meledak di dalam dirinya. Energi obat yang tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti sarang kalajengking yang meledak, dan jutaan kalajengking mengamuk di tubuhnya. Long Chen batuk setegup darah. Warnanya hitam seperti tinta dan mengeluarkan bau amis yang kuat. Betapa beracunnya, Long Chen mengutuk di dalam. Seluruh tubuhnya menjadi hitam, dan rasa sakit melanda seluruh tubuhnya. Kuali Naga Api mengeluarkan sinar cahaya yang hendak menyelimuti dirinya, tapi Long Chen menghentikannya. Jangan, saya bisa menahannya. Petik 2 Long Chen sedikit tersentuh. Kuali Naga Api sebenarnya khawatir dia akan diracuni sampai mati dan ingin membantunya. Ia bahkan bersedia menggunakan sedikit energi inti yang tersisa untuk menghilangkan racun dari tubuhnya. Itu adalah pengorbanan yang besar. Tapi Long Chen membutuhkan racun ini untuk beredar di setiap inci tubuhnya. Dia tidak bisa melakukan serangan balik. Dia perlu membuka setiap bagian tubuhnya sehingga racun bisa menginfeksi setiap sel. Meskipun dia menganggap dirinya memiliki toleransi yang cukup baik terhadap rasa sakit, dia hampir tidak tahan. Pembuluh darah di dahinya muncul, dan matanya melotot. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Tapi dia dengan keras mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Darah menetes dari seberapa keras dia mengatupkan giginya. Pil tempering tubuh Mandara memiliki efek terbesar untuk pertama kalinya. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk mi potensi tubuhnya dengan kasar. Semakin tubuhnya merasa seperti akan mati, semakin besar tubuhnya akan bekerja untuk tumbuh di bawah ancaman racun. Long Chen percaya diri dengan tubuhnya. Itu pasti bisa menahan ini. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa menahan siksaan rasa sakit atau tidak. Setelah beberapa napas, Long Chen terbaring di tanah, bergerak-gerak. Tapi dia melakukan yang terbaik untuk tidak berteriak atau berguling-guling. Setiap gerakan akan membuang energi. Apa yang perlu dia lakukan adalah memusatkan semua kekuatannya untuk menahan rasa sakit. Dia tidak bisa menyianyiakan apapun. 20 jam berlalu sebelum rasa sakit itu berangsur-angsur meredah. Long Chen terbaring di sana seperti anjing mati. Dia beristirahat selama dua batang dupa sebelum bangun dan duduk. Racunnya telah memudar. Sepertinya pil antitoksin yang saya siapkan itu sia-sia. Tubuhku bahkan lebih kuat dari yang kuharapkan. Long Chen menyingkirkan pil putih. Takut mati, dia telah menyiapkan pil antitoksin ini, tetapi pada akhirnya dia tidak membutuhkannya. Blasing Dragon Cauldron, ayo lanjutkan dan perbaiki beberapa lagi. Petik 2 Long Chen memanggil kuali naga api kembali ke sisinya dan mulai menyempurnakan pil tempering tubuh mandara sekali lagi. Dia memanfaatkan waktu ini ketika racun belum sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhnya untuk mengonsumsi yang lain, melipat gandakan efeknya. Biasanya, orang harus menunggu sampai racun benar-benar dikeluarkan sebelum melanjutkan, atau penumpukan racun akan membunuh mereka. Tetapi Long Chen menemukan bahwa tubuhnya bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Untuk membuat tubuhnya menjadi sekuat mungkin, dia harus mendorongnya. Hanya dengan memperkuat tubuhnya hingga batasnya, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari platform abadi, dan hanya dengan demikian dia dapat meningkatkan basis kultifasinya tanpa khawatir. Akibatnya, Long Chen memolesnya, dan kemudian memakannya, berulang kali. Setelah 5 pil tempering tubuh mandara, Long Chen telah mengalami penyiksaan yang sama 5 kali. Pada saat ini, tubuhnya sudah membentuk perlawanan terhadap pil tempering tubuh mandara, dan itu tidak bisa lagi mi tubuhnya. Setelah ini, Long Chen meminum seteguk ramuan kehidupan surgawi, langsung mengeluarkan racun yang tersisa. Dia segera merasa segar, seolah-olah setiap selnya telah dibersihkan. Dia merasa penuh kekuatan. Membiarkan pukulan, ruang bergemuruh dan berputar. Long Chen merasa bahwa dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun itu membual, dia percaya bahwa dengan kekuatan tubuh fisiknya saat ini, dia bisa langsung membunuh Celestial Peringkat 7 dengan pukulan. Dia memukuli dadanya beberapa kali, menyebabkan suara gemuruh keras terdengar. Hampir terdengar suara logam bergema di seluruh ruangan. Hei hei, aku tidak meracuni diriku sendiri dengan sia-sia. Long Chen tersenyum. Dia sangat puas dengan efek pil tempering tubuh mandara. Apakah aku bisa naik ke panggung surga kelima atau tidak, itu terserah kalian bertiga. Long Chen mengeluarkan tiga tetes ramuan Dewa Rohyuan. Dia menelannya ke dalam perutnya. Waktu berlalu hari demi hari, The Four Nations Ancient Remnant berada dalam kekacauan saat para ahli Grencia, Grenzou, dan Grenchu dibantai. Awalnya, mereka semua saling curiga. Tetapi pada akhirnya, salah satu ahli dari Grencia berhasil membantai jalan keluar dari pengepungan musuh-musuhnya, menyebarkan berita bahwa Grenhan membantai ahli negara lain, membuat marah dan mengejutkan mereka. Mereka semua menggunakan metode komunikasi rahasia untuk berkumpul bersama. Pada saat para ahli ketiga negara berkumpul, mereka menemukan bahwa lebih dari setengah dari mereka telah terbunuh. Putra mahkota Grencia, Xia Yun Feng, langsung merasa ada yang tidak beres. Dia membawa para elit yang tersisa dari Grencia menuju titik transportasi. Kalian pergi dulu. Saya perlu mencari Yu Luo. Xia Yun Chong terlalu memedulikan adik perempuannya. Dia menolak untuk meninggalkan titik pertemuan rahasia sebelum melihatnya. Tidak hanya Xia Yuluo hilang, bahkan Long Chen tidak mengirim sepatah katapun. Long Chen juga membawa salah satu piring Giok Grencia, dan selama dia masih hidup, dia seharusnya menerima kabar untuk berkumpul. Tapi sebenarnya, Long Chen berada di dalam istana warisan, dan dia diisolasi dari semua berita. Pelat Giok tidak merasakan apa-apa. Jangan menimbulkan masalah. Sinyalnya sudah dirilis, jadi jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah berkumpul dengan kami. Dan jika mereka sudah mati, apa gunanya tetap tinggal? Teriak Xia Yun Feng dengan muram. Ini bukan masalah kecil. Karena Gren Han berani menyerang kami, Gren Chu, dan Gren Zhou pada saat yang sama, mereka jelas-jelas mulai bersiap sejak lama. The Four Nations Ancient Remnant hanyalah sebuah jebakan. Yang perlu kita lakukan adalah dibiarkan hidup. Mengorbankan diri hanya akan memperburuk keadaan. Saat ini, kami dikelilingi oleh musuh, dan itu sangat tidak menguntungkan bagi kami. Ini hampir waktunya untuk pintu keluar terbuka, jadi kita harus menguji keberuntungan kita dan melihat apakah kita bisa melarikan diri sebelum musuh kita menyegel kita. Jika tidak, kita semua akan mati. Petik 2. Xia Yun Chong menggelengkan kepalanya. Saya berbeda dari Anda. Anda adalah putra mahkota, sedangkan saya bukan. Saudaraku, aku menghormatimu, tapi maaf, aku tidak bisa mendengarkanmu. Saya harus menemukan Yuluo dan Longchen. Jika mereka masih hidup, saya ingin melihat mereka hidup, dan jika mereka sudah mati, saya ingin melihat mayat mereka. Petik 2. Xia Yun Feng dengan dingin memerintahkan, jangan terlalu disengaja. Saat ini, saya menggunakan status saya sebagai putra mahkota untuk memerintahkan Anda pergi. Petik 2. Xia Yun Feng dan Xia Yun Chong berbeda. Yang pertama lebih mengandalkan kecerdasannya daripada kekuatan bela dirinya. Begitu dia mengetahui bahwa para ahli Grand Han secara terbuka membantai ahli tiga negara lainnya, intuisinya yang tajam telah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Karena Longchen dan Xia Yuluo belum kembali, itu berarti mereka sudah mati. Jika bahkan ahli tingkat Longchen dan Xia Yuluo tidak berhasil melepaskan sinyal bahaya sebelum mati, maka musuh mereka pasti benar-benar menakutkan. Entah mereka tidak punya waktu untuk melepaskan panggilan darurat atau mereka merasa bahwa melepaskan panggilan darurat hanya akan menyebabkan lebih banyak orang mati bersama mereka. Bagaimanapun, itu bukan pertanda baik. Xia Yun Feng menjadi pucat saat dia dengan marah memarahi Xia Yun Chong. Saat ini, tindakan Xia Yun Chong bodoh di matanya. Tidak hanya tindakannya tidak berguna, tetapi juga akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Dia kemudian akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam untuk Longchen dan Xia Yuluo. Hahaha, benar-benar layak menjadi putra mahkota bijak Gren Xia. Sayangnya, bahkan jika Anda lebih pintar, Anda tetap tidak bisa lepas dari telapak tangan saya. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Han Wen Jun muncul di kejauhan bersama dengan sekelompok ahli Gren Han. Mereka berjumlah 28 ratus, sedangkan pihak Gren Xia memiliki kurang dari seribu orang sekarang. Lepaskan Yuluo Ketika Xia Yun Chong melihat Han Wen Jun memegang seorang gadis di tangannya, matanya hampir robek dari rongganya. Bab 1218 sangat tak tahu malu. Han Wen Jun memegang Xia Yuluo di tangannya. Xia Yuluo pucat, matanya merah. Ada sidik jari merah di sudut mulutnya. Darah perlahan menetes dari bibirnya dan kepakaiannya. Dia tidak lagi memiliki penampilan sombong seperti sebelumnya. Melihat ini, semua ahli Gren Xia mulai terbakar dengan niat membunuh. Lepaskan putri Yuluo, atau kami akan membantai kalian semua. Kali ini, bahkan Xia Yun Feng tidak bisa menjaga ketenangannya. Xia Yuluo selalu menjadi kebanggaan rakyat Gren Xia. Semua orang memujanya dan mereka secara kolektif memanjakannya. Jangankan memukuli atau memarahinya, mereka bahkan tidak mau mengatakan beberapa kata kasar padanya. Melihatnya berdarah, Xia Yun Chong mengatupkan giginya. Dia memiliki keinginan untuk maju sekarang dan membunuh Gren Han yang sok suci ini. Kaka, basis budidaya Xia Yuluo disegel sekarang. Dia tampak seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Tapi saat dia mendengar suara familiar itu, dia membuka matanya. Melihat saudara laki-lakinya, dia menjerit serak, air mata mengalir di wajahnya. Dia penuh penyesalan sekarang. Ketika dia bertemu Han Wenjun, dia tiba-tiba menangkapnya. Saat itu, Han Wenjun telah mengungkapkan sisi buruknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria sempurna yang pernah dia sembah sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Ketika dia bertanya mengapa dia melakukan ini, jawabannya membuat hatinya berubah menjadi es. Tujuan Han Wenjun sangat mirip dengan kata-kata yang diucapkan Long Chen ketika dia memarahinya. Semuanya adalah skema jahat Gren Han. Memikirkan bagaimana dia pernah membelah Han Wenjun dan bertarung melawan Long Chen, dia hampir mati karena malu. Sekarang dia telah menjadi sandera yang digunakan Han Wenjun untuk mengancam rakyatnya. Xia Yuluo telah mencoba beberapa kali untuk diam-diam bunuh diri, tetapi dia tidak berhasil. Setiap kali dia dihentikan oleh Li Wanji, dengan basis kultifasinya tersegel, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Kebencian memenuhi hatinya, Long Chen benar. Dia merasa hidupnya membosankan, jadi dia mengarang fantasinya sendiri tentang dunia luar. Dia membayangkan dunia luar menjadi sempurna dan indah, sementara segala sesuatu di sekitarnya membosankan. Menyadari ini sekarang sudah terlambat. Melihat Han Wenjun yang mencibir dan yang lainnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba memikirkan wajah yang selalu memiliki senyum nakal di atasnya. Han Wenjun, Long Chen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan air mata berlinang, dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak meneriakkan nama kakak laki-lakinya, juga tidak memanggil ayahnya. Sebagai gantinya, dia memanggil nama Long Chen. Mungkin dalam benaknya, orang yang tidak pernah pantas tetapi punya nyali besar itu lebih bisa diandalkan, lebih layak untuk dipercaya. Tiba-tiba, Li Wanji menamparkan wajahnya. Pelacur, diam. Tamparan ini bukan hanya tamparan di wajah lembut Xia Yuluo, tapi juga tamparan di hati ahli Grencia. Mati, Xia Yuncong adalah orang pertama yang mengaum dan menyerang Li Wanji. Tekanan yang menakutkan meletus di udara, dan keinginannya yang tak terkalahkan terkunci pada Li Wanji. Saat itu juga, Li Wanji merasa dirinya menjadi semut yang tidak berarti di hadapan singa yang marah. Dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping pada detik berikutnya. Hal yang paling menakutkan adalah ketika ini akan terkunci padanya, dia bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah lari. Biarkan aku mengalami dao tak terkalahkanmu. Tiba-tiba, salah satu dari tiga raja, Han Bijun, meninju Xia Yuncong. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dan badai angin kencang meletus. Han Bijun terkejut saat dia dikirim terbang. Dia bukan tandingan Xia Yuncong. Kalian semua bisa mati. Xia Yuncong tampak gila. Raungannya seperti guntur, mengguncang gendang telinga mereka. Keinginannya yang tak terkalahkan menghancurkan hati mereka. Pakar Grenhan semua kaget. Mereka sudah lama mendengar bahwa prajurit nomor satu dari Grenhan, Xia Yuncong, memolah dao yang tak terkalahkan dan tak tertandingi di alam yang sama. Sekarang mereka melihatnya, mereka akhirnya mengerti teror orang-orang yang memolah dao ini. Dalam kemarahan Xia Yuncong, dia langsung memanggil manifestasi surgawi peringkat delapan. Di dalam manifestasi ini ada gambar samar seekor naga, dukungan dari pembuluh darah naga. Biasanya, sosok ilusi ini akan mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Tapi sekarang, itu pingsan karena hubungannya dengan pembuluh darah naga Gren Xia telah terputus. Saya ingin mencobanya juga, melihat bahwa Han Bi Jun tidak dapat menghentikannya, Han Ki Jun ikut bergabung. Keduanya melepaskan manifestasi mereka yang memiliki gambar naga juga. Mereka bertiga bertarung dengan intens sementara yang lain mundur, dikejutkan oleh kekuatan mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa bahkan Han Bi Jun dan Han Ki Jun masih dipaksa untuk mundur oleh Xia Yuncong. Kakak Kaisar, ayo kita bunuh mereka. Salah satu pangeran Gren Xia lainnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam memberikan saran kepada Xia Yunfeng. Kami tidak bisa. Yu Luo ada di tangan mereka. Tangan kami diikat. Kepala Xia Yunfeng bekerja dengan cepat saat dia mencoba mencari solusi. Tapi dia tidak bisa. Ada satu pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya. Gren Han jelas tidak cukup kuat, jadi bagaimana mereka berani menyelinap tanpa rasa takut menyerang tiga negara lainnya. Jika Xia Yuluo tidak ada di tangan mereka dan kedua belah pihak bertarung tepat pada saat ini, Gren Han tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Itulah yang membuatnya paling tidak nyaman. Tinju naga meningkat. Tiba-tiba, auman naga bisa terdengar. Tinju Xia Yuncong melepaskan naga ilusi yang mengirim Han Ki Jun dan Han Bi Jun terbang. Mereka berdua kaget. Keduanya juga didukung oleh fena naga mereka, dan mereka juga peringkat delapan celestial. Tetapi bahkan bekerja bersama, mereka bukanlah tandingan Xia Yuncong. Xia Yuncong seperti singa yang marah, mengeluarkan niat membunuh yang tak terbatas. Berdiri di udara, dia seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan, meremehkan mereka semua. Dia sekali lagi melayangkan pukulan. Tepat pada saat ini, Li Wanji terbang di depan mereka berdua. Bukan karena dia cukup kuat untuk memblokir Xia Yuncong, tetapi dia memegang jimat pelindung di tangannya. Xia Yuncong buru-buru menarik tinjunya dan mundur, menatap Li Wanji. Niat membunuhnya melonjak. Li Wanji memegangi leher Xia Yuluo. Xia Yuluo ingin berjuang, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya dengan basis budidayanya di segel. Dia hanya bisa digendong oleh Li Wanji. Suara tepuk tangan terdengar dan Han Wenjun berjalan keluar, memuji, benar-benar layak menjadi prajurit dao tak terkalahkan Grencia. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengagumkan. Namun, Anda mungkin memiliki dao tak terkalahkan, tetapi saya memiliki kartu tak terkalahkan saya sendiri. Aku bertanya-tanya, yang mana dari mereka yang benar-benar tak terkalahkan? Berlutut. Petik 2. Han Wenjun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Xia Yuncong dengan dingin. Li Wanji mengencangkan tangannya ke leher Xia Yuluo, membuatnya menjorok ke dalam. Tapi Xia Yuluo tidak bersuara. Bahkan tubuhnya tidak bergerak-gerak. Dia tahu jika dia mengungkapkan rasa sakitnya, itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit pada Xia Yuncong dan yang lainnya. Melihat Xia Yuluo dipermalukan seperti ini menyebabkan Xia Yuncong dan yang lainnya hampir robek dari rongganya. Xia Yuluo adalah putri Grencia, dan dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Semua ahli Grencia ingin menghancurkan Li Wanji. Li Wanji hanya mencibir pada mereka. Xia Yuncong, apakah kamu tuli? Berlutut. Atau apakah Anda ingin adik perempuan Anda mati tepat di depan Anda? Petik 2 Xia Yuncong gemetar karena marah. Tapi melihat Xia Yuluo tertangkap di tangan Li Wanji, dia akhirnya perlahan menurunkan dirinya sendiri. Yuncong, jangan. Anda mengembangkan dao yang tak terkalahkan. Jika Anda tunduk kepada orang lain, dao hati Anda akan hancur. Raung Xia Yunfeng dengan marah. Mengolah dao yang tak terkalahkan membutuhkan pemeliharaan dao hati yang tak terkalahkan. Jika dao hati retak, basis kultivasi mereka akan berhenti berkembang selamanya. Mereka akan lumpuh. Li Wanji, Han Wenjun, dan yang lainnya dengan dingin menatap Xia Yuncong. Melihat seluruh tubuhnya gemetar, mereka tersenyum. Jangan. Xia Yuluo melakukan yang terbaik untuk berteriak, tetapi Li Wanji meningkatkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Xia Yuluo batuk darah. Berhenti. Xia Yuncong meraung, suaranya penuh dengan niat membunuh. Dia tampak seperti matanya akan berdarah. Di depan semua orang, Xia Yuncong benar-benar berlutut di tanah. Para ahli Gren Xia merasakan hati mereka hancur. Kultivator Dao tak terkalahkan dari suatu generasi lumpuh seperti ini. Han Wenjun, Han Bijun, Han Ki Jun, Li Wanji, dan para ahli Gren Han lainnya semuanya tertawa, tawa mereka penuh dengan cemohan dan ejekan. Dao yang tak terkalahkan, Sialan, bukankah dia masih berlutut di depan ahli Gren Hanku? Petik 2. Orang-orang Gren Xia semuanya babi. Bagi mereka disebut salah satu dari empat negara kuno bersama dengan Gren Hanku benar-benar penghinaan. Petik 2. Tahukah kamu, para ahli Gren Zhou dan Gren Chu telah dimusnahkan. Hanya Gren Xia anda yang tersisa. Apa yang kalian semua tunggu? Tidakkah menurutmu sudah waktunya bagimu untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Petik 2. Pihak Gren Han tertawa, tetapi kata-kata mereka menyebabkan hati para ahli Gren Xia bergetar. Para ahli Gren Zhou dan Gren Chu semuanya telah dimusnahkan. Berita ini menyebabkan ekspresi Xia Yun Feng berubah. Itu berarti Gren Han benar-benar memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui. Xia Yun Feng, tunggu apa lagi? Tidakkah menurutmu kamu harus memimpin untuk membawa orang-orangmu berlutut di depan pangeran Gren Hanku? Mungkin mereka akan bersikap baik dan membiarkanmu menjalani sisa hidup anjingmu, kata Li Wanji. Xia Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia menggeleng. Karena banyak hal telah berkembang ke sini, tidak perlu berbicara lebih banyak. Saya akui bahwa Gren Han Anda memenangkan permainan catur ini. Namun, jangan terlalu senang. Setelah memenangkan pertandingan ini, kita akan melihat bagaimana Gren Han Anda bertahan dari amukan Gren Xia, Gren Chu, dan Gren Zhou. Prajurit Gren Xia, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Kami mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tetapi jika saya, Xia Yun Feng, dapat bertarung sampai nafas terakhir saya dengan kalian semua, saudara-saudara saya, maka saya tidak memiliki penyesalan lagi. Saudaraku, ambil senjatamu. Kami bertarung. Petik 2. Membunuh. Para ahli Gren Xia meledak menjadi raungan yang mengguncang surga dan menyerang para ahli Gren Han. Li Wan Ji mencibir. Dia perlahan mengangkat Xia Yu Luo. Selama ada yang mendekat, dia akan membunuhnya lebih dulu. Long Chen, apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Xia Yu Luo menutup matanya dan menunggu kematiannya. Tapi dia punya satu penyesalan. Dia tidak akan pernah bisa melihat wajah itu lagi. Xia Yun Chong tidak punya cara untuk melawan. Dia hanya akan bisa menyaksikan adik perempuannya meninggal di depannya. Dia penuh dengan niat membunuh. Dia hanya menunggu Xia Yu Luo mati. Kemudian, dia akan membunuh mereka semua sebagai pembalasan. Tiba-tiba, sebuah benda hitam melesat seperti bintang jatuh hitam. Bab 1219 dihancurkan sampai mati oleh pot. Benda hitam itu melesat tanpa tekanan. Hanya setelah jarak dekat mereka merasakan perubahan di udara di belakang mereka. Bintang jatuh hitam menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Mereka baru saja berhasil melihat benda hitam itu ketika menabrak bagian belakang kepala Li Wan Ji. Li Wan Ji memegangi leher Xia Yu Luo dan mencibir pada Xia Yun Chong dan yang lainnya, hanya menunggu mereka mendekat sebelum membunuhnya sehingga orang-orang Gren Xia akan melihat putri mereka mati. Namun, dia tidak tahu ada sesuatu yang terbang ke arahnya. Benda hitam itu menabrak kepalanya, langsung meledakannya dan memusnahkan jiwanya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Bahkan pihak Gren Han tidak sempat memperingatkan Li Wan Ji sebelum dia terbunuh. Sisi Gren Xia juga lengah oleh perubahan mendadak ini, dan mereka menghentikan serangan mereka. Mereka melihat benda hitam itu jatuh ke tanah setelah membunuh Li Wan Ji. Itu berputar beberapa kali. Panci hitam. Tidak ada yang bisa mempercayai senjata pembunuh itu. Tapi, itu benar-benar pot hitam. Ya, itu adalah periuk yang sangat, sangat hitam. Dan siapapun yang mengirimnya terbang juga sangat berhati hitam. Mereka langsung membunuh Celestial Peringkat 8. Panci hitam itu tampak biasa-biasa saja. Sepertinya itu terbuat dari besi biasa. Itu tidak memiliki rune, tidak memiliki tekanan, tetapi telah membunuh Peringkat 8 Celestial. Bunuh Xia Yuluo. Han Wenjun adalah yang pertama bereaksi. Xia Yunchong sudah mulai terbang ke Xia Yuluo. Dia saat ini jatuh dengan mayat tanpa kepala Li Wan Ji. Pada saat ini, yang paling dekat dengan Xia Yuluo, Han Bijun, menembaknya. Dia telah membuat keputusan untuk tidak membunuh Xia Yuluo. Sebaliknya, dia mencengkeram lehernya, ingin terus menggunakan dia sebagai sandera. Persetan dengan ibumu. Oh. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar datang dari sudut yang tak terbayangkan dan dengan kejam menamparkan wajah Han Bijun. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan Han Bijun meledak. Kabut berdarah memenuhi udara, dan jiwanya juga dimusnahkan. Sosok baru muncul di mana dia berada. Long Chen. Sisi Gren Xia dan Gren Han menjerit kaget. Tapi teriakan kaget Gren Xia sangat gembira, sementara tangisan Gren Han tertegun. Dia telah membunuh dua celestial peringkat delapan tepat di awal. Seberapa mendominasi itu, dia langsung mengejutkan semua orang di sini. Long Chen mengulurkan tangan dan meraih Xia Yuluo. Dia melihat luka di wajahnya. Dia tampak sangat sedih, terutama dengan sidik jari yang jelas. Maaf, saya terlambat, kata Long Chen. Begitu Long Chen meninggalkan pengasingan, dia merasakan bahwa segala sesuatunya telah berkembang ke titik yang sangat mendesak, dan dia telah bergegas secepat yang dia bisa. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Aku tahu kamu akan datang. Aku tahu itu. Xia Yuluo meratap kepelukan Long Chen, suaranya begitu serak sehingga menyebabkan rasa sakit Long Chen. Baiklah, sudah cukup. Anda harus menguatkan diri sendiri. Ini belum selesai. Masih akan ada pertempuran sengit di depan. Long Chen dengan lembut mengusap punggung Xia Yuluo. Yuan spiritualnya mengalir ke tubuhnya, membuka segel ke basis kultifasinya. Dia juga memberinya pil pemulihan. Kakak Long, kamu telah kembali. Luar biasa. Melihat bahwa Xia Yuluo telah diselamatkan, suara Xia Yunfeng tercekat oleh isak tangis. Di dalam hatinya, kehidupan adik perempuannya lebih penting daripada dirinya. Maaf atas keterlambatannya. Anda harus mempersiapkan diri. Pertarungan sebenarnya dimulai sekarang. Petik 2 Long Chen menyerahkan Xia Yuluo ke Xia Yunfeng. Mengambil pot, dia terbang ke udara, blood drinker bertumpu pada bahunya dan niat membunuh membumbung keluar dari dirinya. Idiot dari blood kill hole, ras kuno, dan pill tower, bukankah kamu hanya menungguku untuk terjun ke jaringmu? Baiklah, aku, Long Chen, telah tiba, jadi keluarlah dan hadapi kematianmu. Teriakan Long Chen mengguncang sembilan langit. Aura menakutkan mulai naik ke segala arah. Lusinan sosok muncul, mengelilingi semua orang. Melihat orang-orang ini, ekspresi Xia Yunfeng, Xia Yunchong, dan yang lainnya benar-benar berubah. Sekarang mereka akhirnya tahu apa yang diandalkan oleh Grand Han. Ada lebih dari 80 pendatang baru. 5 dari mereka adalah celestial peringkat 8, 27 adalah peringkat 7 celestial, dan sisanya semua peringkat 6 celestial. Hal yang paling mengejutkan bagi Xia Yunchong adalah bahwa kelima celestial peringkat 8 semuanya memiliki aura yang sangat menakutkan, seperti pegunungan yang tak tergoyahkan. Dia tiba-tiba merasakan perasaan bahwa dia tidak mungkin mengalahkan mereka. Saat perasaan ini muncul di hatinya, Xia Yunchong merasakan sedikit kesedihan. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini ketika menghadapi seseorang di alam yang sama dengannya. Dia tahu bahwa dao hatinya telah dihancurkan. Tapi dia tidak menyesalinya. Jika dia tidak berlutut dan berhasil mengulur waktu, Long Chen tidak akan kembali tepat waktu untuk menyelamatkan adik perempuannya. Long Chen, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Pembunuh kembar blood kill hole dengan dingin menatap Long Chen. Jelas, fakta bahwa mereka tidak membunuh Long Chen terakhir kali adalah kecerobohan mereka sendiri. Sekarang, mereka pasti akan membunuhnya untuk memenangkan kembali wajah mereka. Idiot, apakah aku yang lari terakhir kali? Kata Long Chen. Mereka berdua tidak punya cara untuk menjawab itu, karena terakhir kali, mereka benar-benar yang melarikan diri. Jika ahli ras kuno tidak datang tepat waktu, mereka mungkin sudah mati. Long Chen, kamu telah berulang kali menyinggung ras kuno. Hari ini, sisa purba empat bangsa akan menjadi tempat pemakaman Anda, kata pakar ras elang raksasa itu. Matanya berkilat dingin, dan cahaya bermekaran dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, para pakar ras gajah dan ras harimau mulai mengumpulkan aura mereka. Siap berperang. Aura tiga ahli ras kuno naik, sementara pembunuh kembar Blood Kill Hall telah mengangkat pedang mereka. Aura menakutkan terkunci di Long Chen. Long Chen melihat-lihat mereka berlima. Rambut dan jubah hitamnya tertiup angin dengan lembut. Dia memberi tahu kuburan Xia Yun Chong, serahkan mereka berlima padaku. Lakukan yang terbaik untuk memimpin anak buah Grencia untuk menebas orang-orang yang tersisa. Petik dua. Mendengar ini, para ahli Grencia terkejut. Meskipun mereka bukan peringkat delapan Celestial, mereka masih elit. Mereka bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya masing-masing orang itu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Li Wan Ji atau Han Bi Jun atau sejenisnya. Mereka adalah ahli sejati, tetapi Long Chen ingin melawan mereka satu lawan lima. Saudara Long, mari kita bersaudara bertempur bahu-membahu hari ini melawan musuh-musuh yang kuat ini, kata Xia Yun Chong. Dia tahu bahwa salah satu dari lima orang ini bisa membunuhnya. Itu tidak sepenuhnya hanya karena dia telah kehilangan Dao tak terkalahkannya. Ini adalah intuisinya berdasarkan pengalamannya yang luar biasa. Dia sudah melepaskan harapan untuk pergi dari sini hidup-hidup. Dia hanya ingin bertarung dan mati bersama Long Chen. Satu-satunya harapannya adalah dia bisa bertahan cukup lama sehingga Xia Yuluo bisa melarikan diri. Musuh yang kuat, mereka tidak cocok untuk disebut seperti itu. Jangan khawatir, saya tidak akan menjadi pahlawan yang mati untuk orang lain. Hidup saya sangat berharga. Saya masih memiliki begitu banyak kekasih dan saudara berdarah panas menunggu saya untuk pulang. Tidak perlu bicara lagi. Jaga kecil Han Wen Jun itu. Dia bukan lagi Han Wen Jun yang dulu, jadi jangan ceroboh. Petik 2. Cincin Surgawi. Armor Pertempuran Bintang 4. Petik 2. Ledakan. Itu seperti gunung berapi yang meletus dari dalam tubuh Long Chen. Pilarki mengjulang ke langit. Yang mengejutkan Xia Yun Chong dan yang lainnya adalah bahwa pada saat itu, mereka terlempar kembali hanya oleh auranya. Saat cincin surgawi berputar, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah dunia tidak dapat menahan kekuatan Long Chen. Apa? Kekuatannya telah meningkat ke level yang menakutkan. Pembunuh kembar itu terkejut. Setelah melawan Long Chen, mereka benar-benar mengetahui kekuatannya. Meskipun dia kuat, dia bukan tandingan mereka. Jika Long Chen tidak menggunakan pelindung lengan dan sepatu bot untuk melancarkan serangan balik tiba-tiba, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Tidak itu salah. Terakhir kali, basis kultivasinya berada di panggung surga keempat, dan sekarang dia berada di panggung surga kelima. Tapi bagaimana bisa satu kemajuan kecil menyebabkan perbedaan yang begitu besar? Seru pembunuh kembar itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa basis kultivasi Long Chen tidak hanya maju ke panggung surga kelima karena tiga tetes ramuan dewa Rohyuan, tubuh fisiknya juga telah diperkuat banyak berkat pil tempering tubuh mandara. Long Chen saat ini mampu menggunakan semua 108 ribu platform abadi di tubuhnya secara maksimal. Sekarang dia memiliki empat lautan Qi dan 108 ribu platform abadi yang memberinya energi tanpa akhir. Aura Long Chen terus meletus. Rasanya seperti dia telah tertahan terlalu lama, jadi dia melakukan yang terbaik untuk melepaskan semuanya. Saat auranya naik, tanah mulai meledak. Pilar Qi berubah menjadi naga melingkar yang menerobos awan. Kretakan menyebar jauh kekejauhan di tanah. Long Chen seperti dewa pertempuran yang perlahan melepaskan kekuatannya. Saat kekuatannya terungkap, rasanya dunia tidak bisa menahannya. Sebenarnya, Long Chen tidak punya pilihan selain perlahan-lahan melepaskan kekuatannya. Karena dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa menangani kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Pada saat dia telah melepaskan kekuatannya sepenuhnya, langit dan bumi bergetar. Tak lama kemudian, perwujudan itu lenyap dan dunia yang bergemuruh kembali tenang, digantikan oleh aura pembunuh yang padat tak terlukiskan di udara. Saat ini, Long Chen penuh percaya diri. Tubuhnya akhirnya bisa menahan kekuatannya. Tepat pada saat ini, pedang diam-diam menusup punggung Long Chen tanpa peringatan apapun. Bab 1220 melawan musuh. Sebuah tangan besar menangkap pedang tajam dari salah satu pembunuh Blood Kill Hall. Long Chen tersenyum dingin setelah menangkap pedang itu. Dia kemudian tiba-tiba mendorongnya ke samping. Dering logam terdengar saat pedang itu menabrak pedang pembunuh lainnya. Ekspresi kedua asasin dari Blood Kill Hall berubah. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah muncul di hadapan mereka. Keduanya kaget. Mereka tidak bisa memahami bagaimana reaksi Long Chen begitu cepat dan bagaimana dia bisa dengan mudah mematahkan serangan kombinasi mereka. Terakhir kali, Long Chen nyaris tidak bisa tetap hidup di bawah serangan mereka. Tapi sekarang dia menghentikan serangan mereka dalam sekejap. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika energi dalam Long Chen melonjak, kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat pesat dan dia tidak perlu lagi bertarung dengan tangan terikat. Secara alami, gaya bertarungnya berbeda sekarang. Pedang mereka berpotongan, menghalangi pedangnya. Mereka merasa seperti gunung telah menabrak mereka, dan mereka terlempar ke belakang, lengan mereka gemetar. Mereka memandang Long Chen dengan kaget. Kekuatan Long Chen saat ini jauh lebih besar dari perkiraan mereka. Dalam pertukaran yang satu ini, mereka hampir batuk darah. Kekuatanmu tidak buruk, cicipi salah satu tinjuku. Petik 2. Tiba-tiba, ahli ras gajah menyerang. Lautan rune melingkar di sekelilingnya, dan dia menghancurkan tongkat di Long Chen. Pakar ras gajah ini memiliki tubuh yang sangat besar, dan tongkat tembaga itu cukup tebal untuk dijadikan pilar. Saat tongkat itu hancur, rasanya dunia hampir hancur terlepas dari kekuatannya. Long Chen bertemu dengan pedangnya. Ruang angkasa runtuh dan tanah meledak saat gelombang ki yang menakutkan menyapu seperti tsunami. Dengan senjata terkunci, ahli ras gajah itu mencibir, luar biasa. Tidak banyak manusia yang mampu menantang ras gajah barbar saya dalam kekuasaan. Tapi jangan terlalu senang, kekuatan ras gajah barbar saya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia rendahan. Petik 2 Sambil mengaum, otot ahli ras gajah itu membengkak. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan itu seperti hewan liar yang mengaum di dalam dirinya. Energi meledak keluar dari dirinya dalam gelombang. Kedua senjata mereka masih terkunci, tetapi ruang di sekitarnya terus meledak. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah yang tidak lagi mampu menahan kekuatan mereka. Sekarang sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Ras gajah barbar memiliki kedudukan tinggi, dan mereka menghususkan diri pada kekuasaan. Bahkan di dalam ras kuno yang kuat, mereka berdiri di puncak dalam hal kekuasaan. Dia belum pernah mendengar ada manusia yang mampu melawan mereka. Pakar ras gajah barbar melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan auranya menyebabkan langit bergetar. Dia tampak tak terbendung. Namun, yang mengejutkan, ekspresi Long Chen masih benar-benar tenang. Tidak peduli bagaimana ahli ras gajah barbar meningkatkan kekuatannya, Long Chen tetaplah gunung yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, lengan ahli ras gajah barbar itu bergetar karena kekuatan yang ia gunakan. Dia akhirnya sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa memahami bagaimana tubuh manusia Long Chen bisa memblokir kekuatannya yang luar biasa. Sombong ras kuno selalu mengguncang surga. Namun pada akhirnya, mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun. Anda hanya bibrida yang melupakan nenek moyang Anda. Jangan lupa, umat manusia adalah nenek moyang Anda. Anda mungkin ingin hanya mengakui darah suan bis dan memandang rendah ras manusia, tetapi Anda bahkan tidak mengerti mengapa ras manusia dikenal sebagai makhluk paling spiritual. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sejati itu. Petik 2. 108 ribu platform abadi di tubuh Long Chen berputar dengan cepat. Kali ini, dia mendorong kekuatannya ke puncak sekaligus alih-alih meningkatkannya secara perlahan. Alih-alih tetesan perlahan dari danau, itu seperti seluruh danau dibuang. Letusan kekuatan instan semacam ini adalah sesuatu yang Long Chen tidak akan berani lakukan tanpa tes sebelumnya. Kekuatan meraung melalui lengan Long Chen. Itu seperti gunung berapi yang telah menyimpan energi selama 10 ribu tahun meletus. Pakar ras gajah memuntahkan darah dan terbang kembali. Semua ahli ras kuno terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ahli ras gajah barbar akan kalah dari ras manusia, dan kalah total dalam hal itu. Serang bersama, teriak ahli perlombaan elang. Memegang tombak, tanda di sayapnya melonjak dan dia memimpin dalam menyerang Long Chen. Ahli balapan harimau di sampingnya meraung dan tiba-tiba menjadi ilusi. Dia menembak ke arah Long Chen, tangannya menjadi cakar harimau yang tajam. Pakar ras harimau ini adalah keturunan dari ras macan iblis bayangan, salah satu dari suan bis. Mereka semua sangat cepat. Adapun sepasang cakar harimau mereka, itu adalah senjata bela diri bawaan mereka dan mereka sangat tajam. Pakar balapan gajah itu kaget dan geram, niat membunuhnya melonjak. Kekuatan Long Chen telah membuatnya kehilangan muka. Menghadapi ketiga ahli yang kuat ini, Long Chen pasti akan mati jika dia melawan mereka ketika dia pertama kali memasuki dunia rahasia. Tapi sekarang, dia tidak takut pada mereka. Dia mengirimkan satu tebasan. Meskipun mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, tombak ahli ras elang besar itu harus memiliki panjang 6 meter, dan dialah yang paling dekat. Serangan pertama Long Chen ditargetkan padanya. Tubuh ahli ras elang langsung meledak kembali setelah bersentuhan dengan pedang Long Chen. Jelas tidak ada cara baginya untuk melawan kekuatan Long Chen. Menggunakan pelindung lengan di tangan kirinya, dia memblokir tongkat ahli balapan gajah, tetapi akibatnya, dia dipukul mundur. Namun, ketika ahli perlombaan gajah memukul mundur Long Chen, perasaan buruk muncul di hatinya. Dia berteriak, Awas! Long Chen dengan sengaja membiarkan dirinya dipukul mundur. Tapi sudah terlambat, meminjam kekuatan ahli ras gajah, dia menembak seperti anak panah ke ahli ras harimau yang sedang menerjangnya. Pakar balapan harimau telah mengumpulkan kekuatan dalam perjalanan ke Long Chen. Tujuannya adalah untuk menyimpan jumlah energi yang sempurna ketika dia tiba di sisi Long Chen. Tapi di tengah jalan, Long Chen tiba-tiba muncul di depannya, membuatnya lengah. Melihat sebuah tendangan datang ke arahnya, dia memblokirnya dengan cakarnya. Alhasil, ahli balapan harimau itu terlempar terbang, tulang di lengannya patah. Dia memuntahkan darah dan melesat kembali seperti bintang jatuh. Harus diketahui bahwa Long Chen telah meminjam sebagian dari kekuatan ahli ras gajah dan mengaktifkan sepatu bot raja miliknya untuk menembak dengan kecepatan ini. Jika itu adalah Celestial Peringkat 8 biasa, tendangan ini akan membunuh mereka. Kemudian menggunakan kekuatan rebound, Long Chen membalikkan badan, memutar di udara. Peminum darah menebas udara. Split the Heavens 3, gambar pedang berwarna darah tampak seperti tidak mengenai apa-apa. Tetapi ketika jatuh, ruang meledak di depannya, menampakkan dua wajah yang terkejut. Keduanya adalah pembunuh dari Blood Kill Hall. Ketika Long Chen menyerang para ahli ras kuno, mereka menggunakan seni rahasia mereka untuk menyembunyikan diri dan melancarkan serangan fatal. Sebagai pembunuh tertinggi di Blood Kill Hall, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada seni penyembunyian mereka. Dan dengan keduanya menyerap niat membunuh yang lain, itu membuat orang lain semakin mustahil untuk merasakan mereka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena pedang mereka. Tapi mereka baru saja menyembunyikan diri dan mulai bersiap untuk menyerang ketika Long Chen menyerang mereka. Tidak ada cara untuk menghindari serangan ganas ini, jadi mereka segera memblokirnya. Tapi satu pihak menyerang secara tiba-tiba, sementara yang lain dengan tergesa-gesa menghadapi serangan itu. Si kembar akhirnya terlempar ke belakang, muntah darah. Mustahil. Bagaimana Anda memperhatikan kami? Raung mereka berdua tak percaya. Idiot! Jangan gunakan gerakan yang sama dua kali di depanku, atau kamu akan mati, ejek Long Chen. Kemudian mengabaikan mereka berdua, dia menembak setelah tiga ahli ras kuno. Sebenarnya, pembunuh kembar Blood Kill Hall ini sangat kuat. Dengan niat membunuh mereka diserap oleh yang lain, dia benar-benar merasa sulit untuk merasakan permusuhan mereka. Dalam pertempuran yang intens, bahkan lebih sulit untuk merasakannya. Tapi Long Chen bukanlah orang bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melepaskan seni pembunuhan yang menakutkan seperti itu? Saat pertama mereka menyelinap menyerangnya, ketika dia telah menangkap salah satu pedang mereka, dia telah menggunakan darahnya sendiri yang dicampur dengan beberapa bubuk obat untuk meninggalkan bekas di pedang. Kemudian dia menghancurkan pedang itu ke pedang pembunuh lainnya. Sekarang kedua pedang itu ditandai dengan aura spesifiknya. Aura ini pada dasarnya tidak mungkin dirasakan orang lain. Tapi Long Chen sangat sensitif terhadap darahnya, terutama esensi darah naga di dalamnya. Dia bisa dengan jelas menentukan posisi mereka bahkan tanpa melihat mereka. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu mereka rahasia ini. Sebaliknya, dia menggunakan kata-kata sombong yang bisa membuat mereka marah sampai mati. Alhasil, keduanya pun geram dan shock. Mereka tidak dapat melihat petunjuk tentang bagaimana Long Chen telah merusak seni penyembunyian mereka. Karena itu masalahnya, mereka memutuskan untuk berhenti menggunakan seni pembunuhan tersembunyi mereka dan sebagai gantinya menyerang Long Chen. Dengan dua pembunuh Blood Kill Hall dan tiga ahli ras kuno, Long Chen sekarang melawan lima Celestial peringkat delapan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen sepertinya tak terhentikan. Bahkan sendiri, dia menekan lima lainnya. Dialah yang menentukan tempo pertempuran. Saat mereka berenam bertempur dalam pertempuran yang menggetarkan surga di kejauhan, Han Wenjun dipenuhi dengan rasa iri. Tiba-tiba, dia menatap Xia Yuluo. Dia melihat bahwa dia sudah pulih dan menatap Long Chen dengan penuh hormat, tampak mabuk. Kemarahannya melonjak. Semua orang menyerang. Bunuh setiap anggota terakhir Gren Xia. Teriak Han Wenjun. Dia memimpin para ahli Gren Han dalam menyerang pihak Gren Xia. Mengikuti mereka adalah anggota ras kuno yang tersisa, serta enam ahli dari Menara Pil. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.